Makam Bunga Mawar Jilid 15. Kau benar-benar sangat pintar, dugaanmu ini sedikit pun tidak salah. Orang tua berambut panjang berbaju kuning yang duduk di sebelah kiri adalah ibuku, sedang yang duduk di sebelah kanan adalah ibu kandung adik Siu Im. Hei-e Tian Siang setelah mendengar keterangan Liok Giok Ji baru tahu bahwa dua orang berambut panjang berjubah kuning yang dilihatnya di depan mulut gua wa siang suatong, semua adalah orang perempuan yang menyamar. Sadarlah ia kini, maka katanya pula, aku kini sudah mengerti, ibumu pasti adalah kiutian molitan siang siang. Sedangkan ibu hok Siu Im adalah siang suat siang len leng biau biau. Dugaanmu ini justru sebaliknya. Ibuku adalah siang suat siang len, sedang ibu adik Im adalah kiutian moliteng siang siang. Setelah mendengar keterangan itu, hei-e Tian Siang coba mengorek lagi keterangan yang lainnya, ia teringat sewaktu di atas puncak gunung Kengbun San, pendekar pemabokan Bobuju pernah berkata bahwa Hang Tin Ong Hek Me Cheng Ong tidak suka bertemu muka dengan hok Siu Im, dan ia sendiri kali ini, sewaktu bertemu muka dengan Me Cheng Ong. Di suatu rumah minum di desa kecil, apa yang didengarnya dari mulut Me Cheng Ong dalam keadaan mabok, semuanya itu dibanding-bandingkannya, lalu bertanya kepada Liok Giok Ji, kalau demikian halnya, ayah adik Giok dan adik Im, apakah bukan Hang Tin Ong Hek Me Cheng Ong lor siampu? Alis Liok Giok Ji dikerutkan, tangannya menekan dada sendiri, lalu menarik nafas panjang kemudian baru menjawab, ayahku memang benar Hang Tin Ong Hek Me Cheng Ong, tetapi mengenai urusannya, terlalu panjang ceritanya. Hei-e Tian Siang melihat sikap Liok Giok Ji kurang baik, maka ia mengeluarkan pil yang dibuat oleh Si Hong Kong, seluruhnya dikeluarkan dan diberikan kepadanya. Dengan penuh perhatian ia bertanya, adik Giok, keadaanmu ada sedikit kurang baik, bagaimana perasaan dalam tubuhmu? Dengan metode yang sayul Liok Giok Ji berkata sambil tertawa. Tadi perasaanku memang kurang enak, mungkin racun dalam tubuhku hendak bekerja, tetapi setelah aku menelan dua butir pilmu tadi sudah banyak baik. Pil itu adalah buatan tabib sakti pada dewasa ini Si Hong Kong Lo Chiang Pua, dalam pil itu juga dicampuri dengan setetes getah pohon lingci, pil itu sangat mujarab sekali, sayang aku hanya memiliki dua butir saja. Mendengar keterangan Hei Tian Siang bahwa pil yang hanya tinggal dua butir itu seluruhnya diberikan kepadanya, dalam hati Liok Giok Ji merasa sangat berterima kasih. Sementara itu lambang batu giyok bunga mawar yang berada di tangannya, diletakkan dalam bibirnya, dan berulang-ulang diciumnya, katanya sambil tertawa, Engko Siang, setelah aku makan pilmu yang mujarab itu, rasanya tubuhku banyak. Segar, biarlah nanti ku ceritakan kepadamu, hal ihwal yang menyangkut diri ayah ibuku. Melihat keadaan Liok Giok Ji demikian rupa, Hei Tian Siang merasa sangat kasihan, katanya sambil tersenyum, Adik Giok, kau sudah terkena racun berbisa, kalau banyak bicara mengganggu kesehatanmu. Biarlah kau istirahat dulu. Kalau kau sudah agak baik, nanti kau boleh ceritakan lagi. Liok Giok Ji menggelenggelengkan kepala dan berkata, Aku tahu benar bahwa Siang Biaoyan itu sangat kejam, senjata rahasia duri berbisa masih perlu ditambah dengan racun yang sangat berbisa, racun itu bukanlah dua butir obat mujarabmu ini yang dapat memunahkan. Jika sebelum mati aku tak menceritakan kepadamu, maka rahasia diriku ini kau nanti tak bisa mendengar lagi. Hei Tian Siang tidak berdaya, terpaksa memeluk rat-rat mendengar ceritanya. Liok Giok Ji mulai berkata, Jurang yang sangat dalam di bawah puncak gunung Kunlun ada berdiam seorang luar biasa dari golongan susat, orang itu namanya Bu Siang Mosukong Janin. Aku sudah pernah dengar cerita mengenai diri orang itu, tinggi kepandayan ilmunya dalam dunia pada dewasa ini tiada tandingannya, tetapi ia sudah menutup mata pada beberapa puluh tahun berselang berkata Hei Tian Siang. Ibuku telah didorong oleh Xiao Pek sehingga terjatuh ke dalam jurang itu, tetapi sesaat itu dengan secara kebetulan telah ditolong oleh Bu Siang Mosukong Janin. Orang tua itu karena suka dengan ibuku yang memiliki tulang-tulang baik dan berbakat baik pula untuk mempelajari ilmu silat, maka olehnya diberi makan sebuti robat pil yang dapat melupakan keadaannya sendiri, sehingga sehabis makan pil itu lupa asal usul dirinya sendiri dan kemudian dipungutnya menjadi murid. Dan nama ibu telah dirubah menjadi Siang Biao Biao. Dengan seorang gadis yang merupakan muridnya orang tua itu juga yang bernama Teng Siang Siang, sama-sama mempelajari ilmu kepandayan Kong Yangin. Oh, pantas dahulu ibumu pernah malang melintang di dunia Kang Ou, namanya pernah menggetarkan rimba persilatan, tetapi selama itu belum pernah mencari Tai Hui Chu dan Xiao Pek untuk menuntut balas dendam. Kiranya karena ibumu sudah makan obat pil dari golongan susat sehingga melupakan asal usul dirinya sendiri. Berkata sampai di situ ia merasa heran, maka ia bertanya, tetapi sekarang dengan bagaimana tiba-tiba bisa ingat pula? Apakah obat pil dari orang tua itu setelah melalui proses demikian lama sudah hilang khasiatnya? Engkau Siang, mengapa kau demikian terburu nafsu? Dengarlah ceritaku perlahan-lahan, nanti kau akan mengerti sendiri. Muka Hei Aetian Siang agak merah, sambil tertawa ia mendengarkan Liok Giok Jie bercerita terus. Ibuku bersama Tan Siang Siang telah menyelesaikan pelajarannya kepada Kong Yangin lalu terjun ke dunia Kang Ou, sejak saat itu namanya menggemparkan dunia Kang Ou, tetapi sejak berjumpa dengan ayahku Hang Tin Ong Hek Me Cheng Ong, satu sama lain lantas jatuh cinta. Mereka sama-sama orang-orang yang memiliki nama besar dalam rimba persilatan, sudah tentu merupakan pasangan yang setimpal. Seharusnya merupakan suatu perkawinan yang bahagia. Dengan care bagaimana bisa berubah menjadi musuh. Ayahku meskipun cinta kepada dua ibuku, tetapi karena ia mempertahankan kedudukan dan nama baiknya sebagai seorang pendekar besar, maka menganggap kedua ibuku itu, yang keluaran dari golongan susat, bisa merendahkan derajatnya. Dua ibuku itu yang sudah terlibat oleh jaring asmara, maka diam diam telah menggunakan obatnya yang tiada berwujud untuk membuat ayahku lupa kepada dirinya sendiri, Akhirnya di antara ayah dan kedua ibuku telah melakukan perkawinan dan sama-sama berdiam di dalam Taman Bohyu di Lembah Leng Cikok di Gunung Kolekongsan. Sudah menjadi suami istri, bagaimana kemudian bermusuhan lagi? Apakah ada orang yang mengadu domba bertanya Hei Etians yang heran? Liok Giok Ji mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Dugaanmu ini tepat, orang yang mengganggu dan mengadu domba itu bahkan kau kenal baik dengannya. Tidak lain adalah pendekar pemabokan Bobuju. Kalau begitu Bobuju lociampu dijadikan patung beku di dalam goa wasyang suatong, juga ada sebab musababnya. Mengapa ia harus mengadu domba rumah tangga orang lain? Bobuju keliru pendapatnya, karena desas-desus yang tersiar di kalangan Kang Ouya menganggap kedua ibuku itu, karena keluaran dari golongan susat sehingga dirinya tidak bersih. Maka berulang-ulang ia menasehati ayahku supaya jangan sampai terlibat oleh jaring asmara, dan mau hidup bersama-sama dengan dua gadis golongan susat yang tak tahu malu, jangan sampai nama baiknya sebagai pendekar dinodakan olehnya berkata Liok Giok Ji sambil menghela nafas. Apakah ayahmu percaya begitu saja keterangan Bobuju yang tanpa bukti itu? Ayahku sebetulnya tidak percaya, tetapi tidak sanggup karena selalu dibujuk oleh Bobuju. Maka dalam keadaan setengah percaya tidak, akhirnya ia minta keterangan kepada kedua ibuku. Kalau toh memang hanya desas-desus di kalangan Kang Ou, perlu apa takut ditanya? Desas-desus itu meskipun merupakan desas-desus, tetapi memang sebagian adalah sebenarnya, tidak disangka bahwa kedua ibuku itu memang orang-orang dari golongan sesat. Tetapi ada sebagian yang dibuat-buat sendiri yang oleh ayah tidak enak untuk ditanya langsung. Yang ditanyakan hanya soal kecil-kecil saja. Kedua ibuku itu, karena berhati lapang, maka telah menjawab dengan terus terang. Dengan demikian ayah lantas percaya kepada ucapan Bobuju. Perlahan-lahan ayah mulai pandang rendah dan jemuh kepada kedua ibuku. Apakah ayah dan ibumu itu dengan demikian lantas menjadi bercidara? Meskipun ayah dan ibumu itu dengan demikian lantas menjadi bercidara? Meskipun ayah sudah mulai berubah pikirannya, tetapi oleh karena saat itu kedua ibuku itu masing-masing sudah mengandung, terpaksa bersabar. Setelah aku dan Hok Sui Im kedua-duanya lahir, pendekar pemabokan Bobuju berkunjung lagi untuk memberi nasihat kepada ayah, supaya memutuskan hubungan cinta dengan ibu dan jangan sampai kedua bayi yang masih kecil itu nanti juga berubah menjadi iblis wanita. Bobuju lociampu ini sesungguhnya memikirkan terlalu jauh, berkata Hei Etiansyang sambil menghela nafas. Di bawah desakan Bobuju demikian rupa, akhirnya ayah telah mendengar perkataannya, bersama aku dan adik Sui Im yang baru lahir satu bulan, telah turun tangan keji terhadap kedua ibuku. Turun tangan keji bagaimana? Selagi kedua ibuku itu tidak berjaga-jaga sama sekali, ayah telah memusnahkan ilmunya dengan membawa aku dan adik Sui Im, ayah meninggalkan kamar Bobuju di lembah lengcuwi kok itu. Ayahmu kalau benar sudah membawa pergi kalian, seharusnya ia pelihara sendiri dan mendidik hingga besar. Mengapa kau bersama adik Hok ditinggalkan di bawah gunung Gobie dan satu lagi ditinggalkan di bawah kaki gunung Kunlun? Engko Sian, kau tidak tahu. Ketika ayahku baru saja meninggalkan gunung Kolekongsan, Bu Siang Mosu telah tiba di kamar Bobuju. Ketika menyaksikan keadaan itu ia sangat marah sekali, ia telah mengatakan hendak mencari ayah tidak peduli kemana saja, bahkan ia akan membunuh sekalian aku bersama adik Sui Im. Oh, kiranya Melo Chiampo yang meninggalkan kau dan adik Hok itu sebabnya ialah takut menghadapi Kong Janik, maka ia harus sembunyikan diri terus-menerus, dan untuk keselamatanku dan adik Im, maka diam-diam ia mengantarkan kepada partain Gobie dan Kunlun berkata Liok Giok Ji sambil menganggukan kepala. Berkata sampai di situ Pipi Liok Giok Ji nampak merah, napasnya memburu, agaknya racun yang mengeram di dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Hei-hei Tian Siang terkejut, buru-buru bertanya, adik Giok, sekarang bagaimana perasaanmu? Engko Siang jangan khawatir, untuk sementara aku masih tidak halangan, tidak nanti sebelum ucapanku habis aku bisa mati mendadak. Adik Giok, kau jangan bicara lagi, istirahatlah dengan baik. Engko Siang jangan menghalangi aku, aku yang hidup sebagai anak sebatang kera, selama hidupku penuh kegetiran, sebelum aku mati biarlah segala penderitaanku itu ku ucapkan sepuas-puasnya kepadamu, jika tidak, bagaimana aku bisa mati meram? Mendengar ucapan yang sangat menyedihkan itu Hei-hei Tian Siang merasa pilu, hingga kembali mengucurkan air matanya. Liok Giok Ji melihat Hei-hei Tian Siang demikian pilu, lalu mengulurkan tangannya dan mengusap-usap mukanya, dengan metode tujukan kepada sudut timur dalam goa, katanya sambil tertawa, Engko Siang, kau jangan menangis, dengan adanya air matamu ini, Liok Giok Ji meskipun mati juga tidak akan menyesal. Di sudut timur dinding goa ini, ada tumbuh bunga yang sangat indah. Cobalah kau ambil untuk aku. Hei-hei Tian Siang menengok ke tempat yang ditunjuk, benar saja di suatu sudut goa itu, ada tumbuh sebuah pohon yang bunganya tumbuh tergantung ke bawah, bunga itu bentuknya agak aneh, mirip dengan bunga seruni, namun warnanya warna lima. Ia perlahan-lahan meletakkan Liok Giok Ji, lantas lompat untuk memetik bunga itu dan diberikan kepada Liok Giok Ji. Sewaktu Liok Giok Ji memandang bunga itu, hidungnya dapat mencium bahwa bunga itu sangat harum sekali baunya, di samping itu ia lalu melanjutkan ceritanya, sejak waktu itu, ayah lantas memulai penghidupannya yang tak menentu jejaknya, tindakan itu diambil semata metode hendak menyingkiri Kong Yang Ik. Akan tetapi tak lama kemudian Kong Yang Ik sudah menutup meta. Kitabnya yang dinamakan Bu Siang Mokeng diwariskan kepada kedua ibuku, tetapi, kedua ibuku itu mulai saat itu lantas tinggal mencar, yang satu berdiam di Goa Siang Suatong dan yang lain berdiam di Goa Cian Hek Cian di Gunung Ki Ugi San. Dengan menurut kitab peninggalan Kong Yang Ik yang dinamakan Bu Sing Mokeng itu, kedua ibuku kembali mempelajari dan memulihkan kekuatan dan ilmunya yang dimusnahkan oleh ayah. Di samping itu juga mempelajari beberapa kepandayan ilmu yang luar biasa. Waktu itu Hei E. Tian Siang yang mendengarkan cerita Liok Giok Ji, tampak wajah gadis itu makin lama makin merah, selagi hendak menasehati ia agar jangan banyak bicara lagi, Liok Giok Ji sudah melanjutkan ucapannya lagi, hingga paling belakang ini, karena belajar dengan tekun dan sungguh hati, bukan saja kepandayan ilmu silat yang lama pulih kembali keduanya, tetapi juga obat yang melupakan dirinya dahulu juga hilang hasiatnya, hingga pulih kembali ingatannya seperti sedia kala. Oleh karena waktu itu pelfelosat semkom dari Kialian Pe juga berdiam di dalam guawas yang suatong melatih ilmunya, maka lantas berkenalan dengan orang golongan Kialian. Ibu telah bertekad hendak mencari ayah, pendekar pemabokan Bobuju dan Taihui Chu serta Xiaotek untuk membalas dendam sakit hatinya. Hei-e Tian Siang mendengarkan sampai di situ barulah mengetahui rahasia rimba persilatan yang membawa akibat sangat tragis itu, maka dengan memeluk ratu buh Liok Giok Ji, ia bertanya pula sambil tersenyum, Adik Giok, apakah ucapanmu ini sudah habis? Engko Siang, jangan keburu nafsu. Kisahku ini masih ada bagian yang terakhir yang belum kujelaskan kepadamu. Dengan sikapnya yang lemah lembut dan penuh cinta kasih, ia memandang Hei-e Tian Siang bertanya sambil tersenyum. Aku yang berkelana di dunia Kang Ong telah kesalahan masuk di guawas yang suatong, waktu itu ibuku karena melihat aku, wajahnya mirip dengan wajahku sendiri, lalu menanya keterangan diriku. Disitulah kami ibu dan anak mulai bertemu kembali. Ibu lalu minta pinjam kuda Tian Kye Kyo Khawe A Cheng milik ketua Kya Lian Pei, suruh aku pergi ke gunung Kyo Gye San untuk mencari ibuku yang lain ialah Kiyu Tian Moli Teng Siang Siang, minta ia supaya berkunjung ke gunung Kya Lian untuk merundingkan siasat bagaimana harus menghadapi Cek Wicu, Siopek, untuk menuntut balas dan paksa ayah unjuk diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dahulu di kamar Bo Chiyu. Berkata sampai di situ, Liu Giyok Ji terdiam, kepalanya mendongak dengan metu bersinar tajam mengawasi Hei-e Tehian Siang, kemudian berkata pula, Engkau Siang, kisahku ini sudah selesai. Selanjutnya, sebagian besarkah sudah tahu sendiri hingga tidak perlu aku ceritakan lagi. Hei-e Tehian Siang mengangguk-anggukan kepala, oleh karena melihat wajah Liu Giyok Ji yang merah itu, ia sanksikan bahwa racun di dalam tubuhnya itu kembali memberikan tanda-tanda bekerjanya, maka dengan penuh perhatian ia bertanya, Adik Giyok, kulihat wajahmu seperti sangat pucat, apakah kau merasakan apa-apa yang kurang enak? Ayahmu barangkali berada di tempat dekat-dekat sini, mari aku gendong dan naik kuda untuk mencari dia, mungkin dengan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna bisa membantu menghilangkan racun dalam tubuhmu. Liu Giyok Ji terheran-heran mendengar ucapan Hei-e Tehian Siang, tanyanya, bagaimana kau tahu ayahku berada di tempat dekat-dekat sini? Aku pernah minum bersama-sama dengannya, lalu datang kemari untuk membantu kau. Mungkin juga ia yang memberi petunjuk kepadaku. Liu Giyok Ji berpikir sejenak, lalu berkata sambil menggelengkan kepala, walaupun ayahku berada dekat sini, aku juga tak suka menjumpainya. Apa sebabnya bertanya Hei-e Tehian Siang heran? Liu Giyok Ji menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa getir, Engko Siang, coba kau pikir sendiri, dua orang tuaku itu adalah ayah dan ibu yang melahirkan diriku. Kau suruh aku membantu pihak yang mana? Hei-e Tehian Siang mendengar ucapan itu juga merasa memang benar agak sulit kedudukan seperti Liu Giyok Ji itu. Selagi mengerutkan alisnya untuk berpikir, Liu Giyok Ji memberikan bunga aneh warna merah itu ditaruh di depan hidung Hei-e Tehian Siang, katanya sambil tertawa, Engko Siang, coba kau cium, betapa harumnya bunga ini? Mungkinkah ini adalah bunga ajaib yang terdiri dari dua jenis hawa? Hei-e Tehian Siang menciumnya beberapa kali memang benar bunga yang bentuknya aneh itu baunya sangat harum sekali. Yang mengherankan ialah, begitu mencium bau harum itu, sekujur badannya dirasakan segar, dalam badannya merasa hangat. Ia lalu berkata kepada Liu Giyok Ji sambil tertawa, Adik Giyok, kau benar. Bunga yang berwarna lima ini, benar-benar harum sekali baunya. Kau tadi setelah mencium bau harum ini apakah badanmu merasa enak dan segar? Liu Giyok Ji mengangguk-anggukan kepala sambil tersenyum, sikapnya waktu itu sangat menggiurkan, hingga Hei-e Tehian Siang yang menyaksikan tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Ia menundukan kepala dan menciumnya. Mereka tidak tahu bahwa bunga yang tumbuh di dalam hutan dan warnanya aneh itu bukanlah tumbuhan dari hawa mukjizat, melainkan tumbuh dari dua jenis hawa yang mengandung perangsang. Bunga itu biasanya dinamakan Cui Sin Hwa, bau harum yang keluar dari bunga itu mengandung daya perangsang seks yang sangat hebat. Di luar kesadarannya, Hei-e Tehian Siang dan Liu Giyok Ji yang merasa suka dan mencium bunga itu kedua-duanya sudah terkena pengaruhnya. Hingga tanpa disadari pengaruh perangsang yang terkandung dalam bunga itu telah menguasai dirinya. Apalagi keduanya demikian dekat dan saling berciuman, seluruh budi pekertinya telah terpengaruh oleh bunga itu, dengan demikian kedua-duanya telah lupa segala galanya dan terjerumus ke dalam perbuatan asusila. Setelah mereka melakukan perbuatannya yang tidak dikehendaki itu, pengaruh dari bunga itu perlahan-lahan juga mulai lenyap. Begitu kembali pikirannya jernih, Hei-e Tehian Siang merasa sangat malu sekali, hingga keringat dingin membanjiri dirinya. Liu Giyok Ji sendiri oleh karena tadi baru terluka parah, maka sehabis melakukan perbuatan itu, keadaannya semakin menyedihkan. Hei-e Tehian Siang yang menghadapi keadaan demikian, ia menyesali dirinya sendiri, maka buru-buru keluar dari dalam goa, ia lari ke tempat dekat sekitar itu dengan pengharapan bisa menemukan Hang Timong Hekme Cengong yang mungkin bisa menolong jiwa Liu Giyok Ji. Akan tetapi sia-sia saja ia mencari kemana-mana, ia tak dapat menemukan orang yang dicari. Dalam keadaan tak berdaya ia kembali ke dalam goa, ia sesungguhnya sudah tidak ada muka lagi untuk menjumpai Liu Giyok Ji. Selagi hendak menghabiskan jiwanya sendiri, tiba-tiba teringat kepada pesan Duta Bunga Mawar, ia juga ingat bagaimana kepandayan orang tua yang sangat misteri itu. Karena ingat kepada diri Duta Bunga Mawar semangatnya terbangun lagi. Ia lalu membatalkan maksudnya untuk masuk ke dalam goa, kemudian berjalan ke tempat yang agak tinggi. Dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, ia memanggil-manggil nama Duta Bunga Mawar. Duta Bunga Mawar itu setiap kali Hei E. Tian Xiang menemui kesulitan, pasti akan muncul Lu untuk memberi petunjuk, kali ini agaknya tidak pedulikan kepada dirinya lagi. Hei E. Tian Xiang yang dengan pengharapan bisa menemukan Duta Bunga Mawar, namun apa yang didapat olehnya usahanya tadi hanyalah suara mengaungnya dari suaranya sendiri saja. Dalam keadaan putus asa, kembali timbul maksudnya hendak bunuh diri. Tetapi baru saja hendak terjun dari tempatnya berdiri, matanya telah tertumbuk oleh tempat di mana kuda Tian Li Xiokhoa Chiang tadi beristirahat, kini ternyata sudah tak tampak lagi bayangannya. Hei E. Tian Xiang tahu benar bahwa kuda yang sangat cerdik itu, jika tanpa sebab, tidak mungkin ia meninggalkan majikannya. Maka ketika mengetahui menghilangnya kuda itu, ia lantas tahu pasti ada terjadi perubahan apa-apa atas diri Li Xiokhoi Chiang. Oleh karenanya, maka ia terpaksa menebalkan muka masuk ke dalam goa. Begitu masuk ke dalam goa, Hei E. Tian Xiang lantas berdiri melongo. Karena Li Xiokhoi Chiang tadi dalam keadaan payah. Ternyata juga sudah tiada di tempatnya lagi, lambang bunga mawar batu giyokhoi juga dibawa pergi, hanya bunga cui si MHA sudah diremas-remas sehingga menjadi hancur berantakan di tanah. Apa yang mengejutkan baginya ialah di dalam ginding tembok waktu itu terdapat huruf yang ditulis dengan jari tangan, huruf-huruf itu berbunyi, jodoh atau kah durhaka. Hei E. Tian Xiang yang menghadapi pemandangan itu di samping terkejutnya juga timbul curiga dan girang. Ia terkejut karena di dalam waktu yang sangat singkat ternyata sudah ada orang yang membawa dan menolong Li Xiokhoi Chiang. Dan yang mencurigakan ialah siapa orangnya yang datang dan membawa pergi Li Xiokhoi Chiang. Li Xiokhoi Chiang waktu itu masih dalam keadaan pingsan, dengan kera bagaimana orang yang masih asing dengan kuda Tian Li Xiokhoi Chiang mau dinaiki begitu saja. Yang menyedihkan baginya, ialah ia sendiri yang terkena pengaruh kembang mujizat tadi, pikirannya menjadi kalut, sehingga melakukan perbuatan gila-gilaan itu, bukan saja ia merasa berdosa terhadap Tiong San Hui Heng, Hock Siu Im, tetapi juga merasa menyesal terhadap diri Li Xiokhoi Chiang. Yang menggirangkan ialah menurut tanda-tanda yang dihadapinya sekarang dan tulisan-tulisan yang ditulis dengan jari tangan itu, meskipun kesucian Li Xiokhoi Chiang sudah ternoda oleh dirinya, tetapi jiwanya masih selamat. Hanya dibawa pergi oleh penolongnya. Hei ee Tian Xiang yang dalam keadaan demikian, tiba-tiba mendengar suara orang yang memanggil dirinya. Suara itu kedengarannya sangat samar-samar, tetapi agaknya tidak asing baginya. Hei ee Tian Xiang yang mendengar suara itu lantas membalikan tubuhnya dan berjalan menuju ke mulut Gowa. Tetapi sebelum ia keluar dari Gowa, suara kedua terdengar pula. Kali ini kedengarannya lebih nyata. Suaranya juga bukan dari luar, melainkan dari dalam Gowa. Gowa itu merupakan Gowa mati, tiada jalan lain daripada mulut Gowa. Tetapi ada suara dari dalam, sudah tentu ia merasa terkejut dan terheran-heran hingga dianggapnya suara dari setan atau hantu. Ketika suara ketiga itu terdengar pula, kali ini hei ee Tian Xiang dapat mengerti dengan nyata sekali, suara itu ternyata keluar dari belakang dinding Gowa. Dengan perasaan herania berjalan ke depan dinding, baru saja matanya ditujukan untuk mencari-cari tanda-tanda di dinding Gowa itu, tiba-tiba mendengar suara orang itu berkata, dinding dalam Gowa ini merupakan pintu hidup, kau boleh mendorong dengan sekuat tenaga, maka nanti akan tergerak sendiri. Hei ee Tian Xiang masih setengah percaya setengah tidak, ia mendekati dinding Gowa, dengan menggunakan ilmunya Tian Tian Hie Hang, mendorong sekuat-kuatnya. Dinding batu yang tampaknya utuh itu, benar saja lantas bergerak. Dinding batu itu memutar, depan matanya tampak sinar terang. Hei ee Tian Xiang sudah berada di dalam kamar yang lain. Kamar dalam Gowa itu tidak seberapa luas, kira-kira hanya setombak persegi saja, tetapi lampu minyak yang berada di dalam kamar itu terang-benderang, sehingga menerangi seluruh kamar itu. Dalam ruangan itu tidak ada barang apa-apa lagi, hanya sebuah tempat duduk untuk bersemedi yang tebal, di atas tempat duduk itu duduk bersilah seorang padri tua berpakaian jubah abu-abu yang wajahnya menunjukkan kelemahannya. Padri tua itu sedang mengawasi Hei ee Tian Xiang sambil tersenyum. Hei ee Tian Xiang meskipun sifatnya agak tinggi hati, tetapi begitu melihat sikap agung padri tua itu, ia lantas tahu bahwa padri tua itu adalah orang yang luar biasa, maka ia segera menjura untuk memberi hormat. Kemudian berkata sambil tersenyum, seorang baru dalam rimba persilatan Hei ee Tian Xiang, di sini menjumpai Tai Su. Hei ee Tian Xiang bolahkah numpang tanya sebutan Tai Su yang mulia? Padri tua itu balas menanya kepada Hei ee Tian Xiang sambil tersenyum, Hei ee lao te, kau ini benar sudah linglung, ataukah karena terlalu girang sehingga sudah menjadi pelpa? Apakah kau sudah tak mengenali aku lagi? Suara yang keluar dari padri tua itu tadi melalui dinding tembok, maka Hei ee Tian Xiang meskipun merasa tidak asing, namun merasa samar-samar. Dan kini setelah berhadapan, mendengar suaranya, lantas mundur setengah langkah, matanya menatap padri tua itu, dan tanyanya dengan heran, Lo ciampuwa, Apakah kau duta bunga mawar? Padri tua itu yang memang benar duta bunga mawar adanya, menganggukkan kepala dan berkata sambil tertawa, Tadi bukankah kau memanggil-manggil aku di luar goa? Matri Hei ee Tian Xiang menatap duta bunga mawar yang baru pertama kali dilihatnya, lalu bertanya dengan agak menyesal, Lo ciampuwa telah sembunyikan diri di tempat ini, mengapa tadi tidak lekas keluar? Jikalau aku unjuk diri terlalu pagi, bagaimana harus dapat melunaskan hutang rindumu? Dan bagaimana pula bisa membuktikan kemanjuran restu dari makan bunga mawar? Berkata duta bunga mawar sambil tertawa. Dengan wajah kemerah-merahan, Hei ee Tian Xiang berkata, Oh! Aku semula mengira bahwa mecengong Lo ciampuwa yang mengantarkan aku ke tempat ini. Kiranya adalah Lo ciampuwa yang sudah mengatur lebih dahulu. Mecengong sekalipun seorang bermuka tebal, tetapi sebagai ayah tidak pantas kalau menjual anak perempuannya sendiri. Apalagi orang yang dirundung kesedihan dan gampang sekali mabok keadaannya waktu itu juga seperti dengan kau yang tidak tahu apa-apa lagi. Hanya orang yang seperti aku ini, yang suka menjodohkan orang, barulah melakukan perbuatan itu. Supaya kalian bisa tercapai maksud semula, dan menunaikan kerinduan hatimu. Apakah Lo ciampuwa tidak takut racun yang mengeram di tubuh liuk giyok jenanti bekerja dengan mendadak, sehingga membahayakan jiwanya? Lambang bunga mawar batu giyok yang ku berikan kepadamu itu, kau telah berikan kepadanya, lambang bunga mawar itu mempunyai khasiat dapat memunahkan segala jenis racun, ia setelah menerima dari tanganmu, berulang-ulang diciumnya, mengapa harus takut racun dalam tubuhnya? Tanda tanya. Mendengar jawaban itu Hei Etiansyang baru tahu bahwa lambang bunga mawar itu mempunyai khasiat yang demikian mujizat, tetapi dengan kata-katanya itu ia juga mengerti bahwa duta bunga mawar yang menyaksikan semua adegan yang tidak beres dengan liuk giyok jen, maka saat itu wajahnya merah membara, katanya dengan suara gelagapan, Lo ciampuwa, apakah liuk giyok jen pergi sendiri? Liuk giyok jen telah diketemukan oleh pakta oloset pao semko dari kialianpei, Ketika perempuan itu jalan melalui sini, ia lihat ada cian li ciok hawe aceng yang berada di mulut goa, dalam kecurigaannya ia lalu masuk ke dalam goa dan membawanya pergi. Hei Etiansyang baru menganggukan kepala, kata duta bunga mawar sudah berkata lagi, Hei Eilau Te, jika liuk giyok jen itu kecipatan sifat dan watak ibunya, sedikit banyak ada ketularan sifat iblisnya, di waktu biasa ia merupakan seorang pendekar wanita yang mempunyai pikiran waras. Tetapi apabila sifat iblisnya itu timbul, segala tindakannya tidak dapat diukur dengan ukuran biasa. Apalagi anak perempuan kebanyakan sifatnya tinggi hati dan sombong, suka jaga muka, perbuatannya denganmu itu apa mau telah kepergoki oleh pao semko, apabila liuk giyok jen merasa malu dan marah, ada kemungkinan perasaan cintanya berbalik menjadi dendam sakit hati. Itulah yang dikatakan jodoh ataukah durhaka. Sekarang ini masih terlalu pagi untuk diduga-duga, sebaiknya laote di kemudian hari jikalau bertemu muka dengannya, berlakulah lebih hati-hati. Lociampua, dengan kera lociampua yang menjodohkan orang secara paksa semacam ini sesungguhnya membuat diriku terjepit dalam kesulitan. Tiong San Hoi Heng dan Hoxiu Im, dua gadis itu apabila mengetahui perbuatanku yang gila-gilaan ini, bagaimana aku harus menempatkan diri, apa ada muka untuk bertemu dengan mereka? Jodoh yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, begitu bertemu lantas jadi. Laote, kau seorang yang mempunyai rejeki besar. Tidak perlu banyak khawatir berkata Duta Mawar sambil tertawa. Berkata sampai di situ, sepasang matanya memancarkan sinar aneh, bertanya pula kepada Hei E. Tiansyang, Hei E. Laote, kau sangat pintar, apakah kau dapat menduga bagaimana hari ini aku bersedia bertemu muka denganmu? Hei E. Tiansyang yang ditanya secara tiba-tiba demikian, tampak berpikir agak lama, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala. Duta Bunga Mawar berkata pula sambil tertawa, sebab, ini adalah pertemuan muka kita yang terakhir. Hei E. Tiansyang baru sadar, tanyanya, apakah Lociampuo juga sama dengan dua Ciampe Duta Bunga Mawar yang lain, sudah tiba waktunya untuk naik ke sorga? Hari ini adalah saatku untuk kembali ke dalam pangkuan Tuhan dan kamar di dalam goa ini merupakan tempatku yang terakhir, berkata Duta Bunga Mawar sambil menganggukan kepala dan tertawa. Hei E. Tiansyang yang sudah banyak mendapat bantuan Duta Bunga Mawar, mendengar ucapan itu hatinya merasa pilu, katanya sambil mengucurkan air mata, Lociampuo baru pertama kali bertemu muka denganku, kini sudah akan berpisah untuk selama-lamanya, bagaimana Hei E. Tiansyang tak akan sedih? Hei E. Laote, kau benar-benar seorang yang baik, tetapi manusia siapakah yang tidak akan mati? Apalagi orang sebagai aku ini, kematian itu seolah-olah meninggalkan badan kasarku, tetapi toh sudah kembali kepada pangkuan Tuhan, inilah yang diidam-idamkan bagi orang yang memeluk agama Buddha seperti aku ini. Laote seharusnya merasa turut kegembira dengan hasilku itu, tidak perlu terlalu banyak pikiran berkata Duta Bunga Mawar sambil tertawa. Namun demikian, wajah Hei E. Tiansyang masih tetap diliputi oleh kedukaan, ia bertanya, sebelum Lociampuo meninggalkan Hei E. Tiansyang, bolehkah Lociampuo memberitahukan nama Lociampuo yang mulia? Laote, coba pikirkan sendiri baik-baik, mungkin bisa menebak sendiri. Hei E. Tiansyang dengan tiba-tiba teringat kepada ucapan Oer Taihao yang berkata padanya, bahwa 20 tahun berselang ada 3 tokoh pria dan 2 tokoh wanita yang namanya menggemparkan rimba persilatan. Diam-diam ia pikir, 2 orang tua berambut panjang berjubah kuning itu. Kalau benar adalah tokoh wanita yang disebutkan oleh Oer Taihao itu, pasti adalah Siang Swat Siang Juleng Biao Biao dan Kiutian Moliteng Siang Siang. Sedangkan Duta Bunga Mawar ini mungkin adalah orang yang disebut sebagai 3 tokoh pria ialah Go Bo An Chiu yang mempunyai julukan Pelajar Romantis, Bu Chan Yang yang mempunyai julukan Bu Cheng Kiam Hek dan Cih Yang Po, yang mempunyai julukan Cian Cheng Kiesu. Dan Duta Bunga Mawar yang dihadapan matanya itu salah seorang dari 3 tokoh. Berpikir sampai di situ, ia lalu coba bertanya kepada Duta Bunga Mawar, apakah Lo Chiang Pua salah seorang dari Go Bo An Chiu, Bu Chan Yang dan Cih Yang Po. Dugaan ini tepat sekali, Pelajar Romantis Go Bo An Chiu adalah Duta Bunga Mawar yang ke-satu, Bu Chan Yang adalah Duta Yang nomor dua. Sedangkan aku, Duta Bunga Mawar nomor tiga, adalah Cih Yang Po. Lo Chiang Pua bertiga, dahulu merupakan musuh bebu yutan yang sama-sama memiliki kekuatan dan kepandayan yang luar biasa, dengan cara bagaimana bisa bersatu hati, berubah menjadi Duta Bunga Mawar. Hei E Laote, tahukah kau apa sebabnya aku bersama Go Bo An Chiu menjadi musuh bebu yutan? Oleh karena dahulu Hei E Tiansyang sudah pernah dengar cerita dari Oetai Hao, maka ia lantas menjawab, Lo Chiang Pua bertiga telah kebentrok lantaran urusan julukan nama. Duta Bunga Mawar menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sambil tertawa, orang-orang dalam dunia Kang Owi yang tidak tahu seluk-beluknya, mengira kami bertiga menjadi musuh lantaran urusan julukan nama. Sebetulnya, kami bertiga dari puncak gunung Ngkogak yang tertinggi, bertempur terus hingga gunung Ngkogie, kami bertempur mati-matian. Sampai enam kali, semua itu semata meter lantaran saling cemburu. Jawaban itu sesungguhnya di luar dugaan Hei E Tiansyang, maka ia lalu bertanya dengan heran. Lantaran cemburu? Orang-orang yang bersangkutan dahulu, hanya aku seorang yang masih hidup, Sudah tentu sebelum aku menutup metu harus menceritakan kisah ini kepadamu, supaya tidak akan menjadi rahasia untuk selama-lamanya. Urusan yang menyangkut diri tiga Duta Bunga Mawar itu ternyata mengandung kisah yang sangat menarik. Sudah tentu ia senang sekali mendengarkannya. Lebih-lebih orang yang menceritakan itu justru adalah orang yang bersangkutan sendiri. Sementara itu Duta Bunga Mawar sudah berkata, Aku dengan Go Bo Anciu dan Bo Jun yang sebabnya cemburu, ialah lantaran tiga orang itu sama-sama jatuh cinta kepada pendekar wanita Bunga Mawar, yang pada waktu itu merupakan seorang pendekar wanita tercantik di dalam rimba persilatan. Apakah pendekar Bunga Mawar itu adalah sahabat karib Suhu Bo Ampua pada 20 tahun berselang, tetapi kemudian telah menghilang dengan tiba-tiba? Menurut Suhu, pendekar Bunga itu bernama Gu Yai Chie Lim. Dia memang betul sahabat karib Suhumu, Gu Chie Lim. Lantaran dia, kita bertiga pernah melakukan pertempuran sampai lima kali di puncak gunung Ngogak yang tertinggi. Namun dalam pertempuran itu tidak ada yang menang atau kalah. Dan akhirnya kita berjanji untuk mengadakan pertempuran lagi di atas puncak gunung Gobi. Dan sebelumnya, kita sudah menetapkan suatu perjanjian, apabila belum ada yang mati salah satu, pertempuran tak boleh berhenti. Jadi, di antara tiga orang, hanya boleh ada seorang saja yang hidup, supaya bisa menikah dengan pendekar Bunga Mawar yang jelita itu. Dalam pertarungan sengit yang terjadi berulang-ulang kali itu, mengapa Lo Chie Impua bertiga belum ada seorang pun yang tewas? Sebaliknya bekerjasama menjadi duta Bunga Mawar? Di atas gunung Gobi yang tertinggi, kita bertempur selama tiga hari dan kita semuanya terluka parah, namun masih terus berusaha untuk memperoleh kemenangan yang terakhir. Pada saat itu pendekar Mawar Guliachie Lim dengan tiba-tiba datang ke situ dan ia menjelaskan bahwa terhadap kita bertiga, ia sama-sama cintanya, cinta itu susah baginya untuk membedakan. Oleh karena ia tidak bisa membagi dirinya, maka terpaksa hendak mengorbankan jiwanya sendiri untuk menyelesaikan persoalan cinta segi empat itu. Ia mengharap dengan perbuatannya itu supaya kita mengakhiri permusuhan dan selanjutnya bekerjasama untuk kepentingan umat manusia. Sehabis mengucapkan perkataan itu, ia meninggalkan kepada kita sebuah tanda metu yang berupa Bunga Mawar Batu Giyok sebagai tanda kenang-kenangan kita. Setelah itu lantas ia melompat dari atas gunung, ke dalam jurang yang curam. Aku bersama Go Bo An Chiu, Bo Jun yang sudah tentu pada terkejut dan terharu. Maka kita bertiga lalu bersepakat dan mendirikan makam Bunga Mawar di Lembah Kim Giyokok di Gunung Binsan, makam itu kita kubur setengah tangkai Bunga Mawar Batu Giyok dan setengah yang lainnya dibagi tiga. Kita lalu bersumpah setiap orang dengan bergiliran menjadi penjaga makam itu untuk tiga tahun lamanya dan kita namakan diri Duta Bunga Mawar yang bertugas untuk melaksanakan restu bunga mawar yang diminta oleh setiap orang. Oleh karena pengalaman pahit dalam asmara yang sudah kita alami sendiri, maka kita mempunyai hasrat, barang siapa yang meminta restu supaya bisa terkabul maksudnya dalam soal asmara dan kami akan membantu sedapat mungkin agar maksudnya itu bisa terkabul. Hei ee Tian Xiang yang mendengar itu tak henti-hentinya menghela nafas, dalam hatinya juga merasa sangat kagum akan keputusan yang telah diambil oleh ketiga lelaki gagah itu. Pendekar wanita bunga mawar itu, telah mengorbankan jiwanya sendiri guna kepentingan seluruh umat manusia yang bercinta kasih, semangat ini sungguh agung dan lociampu bertiga yang mengingat pengalaman pahit diri sendiri juga bisa mengambil keputusan demikian untuk membantu orang-orang yang putus asa agar mencapai cita-citanya, tindakan ini sesungguhnya patut kami junjung tinggi dan kami harga demikian ia berkata. Nama dan asal usulku, serta dengan bagaimana aku bisa menjadi Duta Bunga Mawar, Sudah ku jelaskan semua, sekarang tiba giliranmu dengan maksudku memanggil kau datang kemari. Apa masih ada pesan lain lagi? Hei-e-lao-te, kau coba duga. Dalam golongan iblis pada dewasa ini siapakah yang menurut anggapanmu paling melihai? Hei-e-tian siang berpikir dulu, lama baru menjawab, Ketua Tiam Cong Periat Kuanto Tiang, Ketua Kielian P. Hieta Icao, P. Feloset Pao Semko, semua merupakan tokoh-tokoh golongan kelas 1. Tetapi yang lebih lihai, harus terhitung siang suat siang culeng biaw-biaw dan teng siang siang yang menyamar sebagai orang tua berambut panjang berbaju kuning. Dugaanmu ini keliru. Siang suat siang culeng biaw-biaw dan kiu tian mo li teng siang siang, meskipun sangat lihai, tetapi bagaimanapun juga dengan Hang Tin Ong Hek Me Cheng Ong pernah ada hubungan sebagai suami istri. Asal Me Cheng Ong mau mandah dan mau menerima kesalahannya, mereka ada kemungkinan membatalkan maksudnya yang semula. Dengan demikian ada kemungkinan pula, suami istri bertiga itu, bisa rujuk kembali dan sama-sama pergi mengasingkan diri. Berkata Duta Bunga Mawar sambil menggelengkan kepala. Hei ee tian siang dapat menangkap maksud yang terkandung dalam ucapan Duta Bunga Mawar itu. Kemudian ia bertanya, jika ku dengar ucapan lo ciam po ini, maksudnya apakah ada kawanan iblis yang lebih lihai lagi yang akan muncul di dalam rimba persilatan? Duta Bunga Mawar menganggukan kepala dan berkata, Kielian dan Tiam Chong, dua partai itu sudah menggabungkan diri dan membentuk partai yang baru Ceng Tianpei. Sesudah partai itu terbentuk, Hie Ptai Icao dan Tiat Kuantot yang nanti pasti akan mengadakan perundingan, mereka akan merasakan hanya dengan mengandalkan Siang Swat Sian Chuleng Biao dan Kiu Tian Moliteng Siang Saik. Dua orang saja yang menunjang di belakang layar untuk menghadapi jago-jago rimba persilatan, dianggapnya masih kurang kuat kedudukannya. Maka mereka akan putar otak dan berusaha untuk mengundang lagi tiga orang yang pada tiga empat puluh tahun berselang pernah menggutarkan rimba persilatan untuk menjabat sebagai anggota pelindung hukum tertinggi dari partai Ceng Tianpei. Siapakah orangnya yang sangat lihai itu, yang sudah empat puluh tahun belum pernah muncul dalam dunia Ceng Ong bertanya Hie Tian Siang. Apakah kau belum pernah dengar Su Humu menceritakan tentang diri Pek Kut Semmo atau tiga iblis tulang putih? Bo Ampua belum pernah dengar nama Pek Kut Semmo ini. Harap lo Ceng Pua Sudi menerangkan lebih jelas, menjawab Hie Tian Siang sambil menggoyangkan kepalanya. Apa yang disebut sebagai Pek Kut Semmo itu terdiri dari tiga orang manusia yang perbuatannya lebih cahat daripada iblis. Mereka adalah Pek Kut Tian Kun dari Gunung Tai Pasan, Pek Kut Isu dari Gunung Laosan dan Pek Kut Tian Chu dari Lembah Cu Tekok dari Gunung Tai Laosan. Bagaimana kepandayan ilmu silat tiga iblis itu? Tiga iblis itu, dahulu namanya sama-sama terkenal dengan Buxiang Mosukong Yang Ek. Kepandayan ilmu silat mereka sudah tentu telah mencapai ketaraf yang tiada taranya. Lo Ceng Pua Menurut pemandangan Lo Ceng Pua, bagaimana kepandayan suhu kalau dibandingkan dengan kepandayan tiga iblis itu? Aku sudah memperhitungkan kekuatan dan kepandayan mereka kedua pihak. Suhumu dapat melawan Pek Kut Tian Kun, termasuk orang paling lihai dalam barisan tiga iblis itu. Sedang Tian Gwe A. Ceng Mo Tiong San Seng dapat melawan Pek Kut Isu, sementara tokoh-tokoh dari Butong, Lohu, Xiaolin, Godbie dan Suat San, boleh menghadapi kawanan penjahat dari Partai Ceng Tian Pei. Tentang murid-murid Pek Kut Seng Mo, Hang Timong Hek Me Ceng Ong bersama Siang Swat Sian Cu Leng Biao Biao dan Kiu Tian Mo Li Teng Siang 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 yang sudah akur lagi tak perlu dibicarakan. Hanya tinggal seorang yang sulit dihadapi ialah Pek Kut Sian Cu, tiada orang yang sanggup menghadapi. Hei Tian Siang mendengar keterangan itu, matanya menatap Duta Bunga Mawar, sementara itu Duta Bunga Mawar sudah berkata lagi sambil tertawa. Aku sebetulnya boleh menyumbangkan sedikit tenaga. Tetapi oleh karena batasku sudah sampai sebentar lagi aku akan pulang ke Alembaka, maka aku sengaja memanggilmu untuk datang kemari. Tanda petik. Sebelum habis ucapannya, Hei Tian Siang mendengar gelagat tidak baik, dalam terkejutnya ia lantas berseru, Lo Chiam Pua, apakah maksud Lo Chiam Pua menyuruh aku yang masih muda dan berkepandaian tidak berarti ini, bertugas menghadapi Pek Kut Tian Kun? Dugaanmu ini meskipun bukan seluruhnya benar tetapi juga selisih tidak jauh. Aku bukan saja menghendaki kau menghadapi Pek Kut Sian Mo, tetapi juga menghendaki kau bertukar tempat dengan suhumu, biarlah Pak Bin Sin Po yang menaklukan Pek Kut Sian Siang Cu dan kau yang harus menghadapi Pek Kut Tian Kun yang paling lihai. Oh demikian Hei Tian Siang berseru sambil tertawa, aku mengerti, maksud Lo Chiam Pua ini ialah hendak. Menggunakan akal yang dilakukan di zaman dahulu, di mana Tian Kiai dan Raja Siong berlomba pacuhan kuda, dengan aku seorang rendah, menghadapi seorang yang paling lihai, tetapi dengan demikian bukankah aku Hei Tian Siang akan menjadi korbannya yang lebih dahulu. Ini bukan rencana Tian Kiai berpacu kuda, berkata Duta Bunga Mawar sambil tertawa. Sebab Pek Kut Tian Kun itu sudah mengandalkan ilmu Sin Kang, orangnya terlalu sombong, tidak pandang macu kepada siapapun juga. Maka lalu aku pikir hendak menggunakan kau untuk mengobrol dia supaya tidak ada muka turun tangan dan merasa malu sendiri, akhirnya pasti akan kabur. Bagi orang-orang golongan kita, kalau sudah pergi seorang musuh tangguh seperti itu, dengan sendirinya banyak kesempatan untuk merebut kemenangan dan membasmi kawanan penjahat itu. Lociampuat pikir suruh aku dengan care bagaimana untuk memanaskan hati Pek Kut Tian Kun itu? Seorang seperti kau yang masih muda belia dan orang dari tingkatan muda, asal di hadapan orang banyak sanggup menyambut tiga kali pukulannya Pek Kut Tian Kun, dia sudah pasti merasa tiada muka untuk menjadi jago lagi. Dan dengan sendirinya pasti akan mengundurkan diri karena merasa sangat malu. Kalau Lociampuat sudah berkata demikian, baiklah pada waktu upacara pembukaan partai baru Pek Kut Tian Kun nanti aku akan berusaha membakar Pek Kut Tian Kun untuk bertanding dengan aku. Dan aku akan mengerahkan seluruh kekuatan tenagaku guna menyambuti pukulannya sampai tiga kali. Duta Bunga Mawar dengan melihat sikap Hei E. Tian Xiang yang tidak kenal takut, lalu tertawa geli, katanya, Hei E. Laote kau ini benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir, tidak takut kepada hari mau yang buas. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini, jangankan tiga jurus, satu jurus pun kau juga tidak sanggup menyambut serangan Pek Kut Tian Kun itu. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan Duta Bunga Mawar bahwa ia sendiri tidak sanggup menghadapi serangan Pek Kut Tian Kun sejurus saja, dalam hati merasa penasaran. Selagi hendak menyatakan pikirannya, Duta Bunga Mawar sudah berkata lagi sambil tertawa, Hei E. Laote, kau jangan merasa penasaran dulu, kekuatan dan kepandayan ilmu silat seseorang tak boleh dipaksa, Coba kau pikir sendiri, ketika kau di gunung Tiam Chong San, kau telah mendapat serangan hebat hanya sejurus saja dari ilmu Tiat Xin Xin Kang Tiat Kuan To Tian dan hampir saja kau kehilangan nyawamu. Apalagi kekuatan dan kepandayan ilmu Pek Kut Tian Kun masih jauh lebih tinggi daripada ketua Tiam Chong Pei itu. Hei E. Tian Xiang yang mendengar keterangan itu mukanya merah seketika, Lanjutnya, kalau begitu, mengapa lo Ciam Puan minta aku menyambut serangan Pekutianku sampai tiga kali? Aku sebetulnya hendak berangkat besok pagi tetapi aku sekarang telah mengambil keputusan untuk lebih cepat beberapa jam. Aku hendak menurunkan kepandayan dan kekuatan tenaga dalamku kepadamu. Di samping itu aku juga akan menurunkan ilmu ku tiga jurus gerakan bunga mawar. Barangkali kau bisa lolos dari tiga kali serangan Pekutiankun. Sebagai murid Pak Bin Sin Poh Hei E. Tian Xiang hampir setiap hari dengar tentang ilmu-ilmu, seakan pengetahuan dan pengertian dalam ilmu persilatan sangat luas sekali, Ia tahu benar bahwa untuk menyalurkan kekuatan tenaga dalam dari salah satu aliran lain merupakan suatu usaha yang paling sulit sekali. Orang yang menurunkan kekuatan tenaga itu harus mengerahkan tenaga sepenuhnya, sedangkan orang yang menerima kekuatan tenaga itu hanya dapat menerima setengahnya saja. Dan lagi, orang yang menyalurkan harus lebih sungguh-sungguh dan tidak boleh lengah sedikit pun juga. Dalam keadaan seperti itu kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Dengan lain perkataan, apabila Duta Bunga Mawar tidak menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya kepadanya sendiri, bisa hidup sampai besok pagi. Tetapi apabila ia berbuat demikian, sesudah menyalurkan kekuatan tenaganya, pasti akan meninggal dunia. Perbuatan seperti itu, sesungguhnya berarti mengorbankan jiwanya sendiri demi kepentingan orang lain. Dan sudah tentu Hei Etiansyang merasa berat untuk menerimanya. Baru saja ia mengatakan ucapan Locian Pua, namun Duta Bunga Mawar itu sudah dapat menduga isi hatinya. Maka lantas berkata sambil tertawa, Hei elau te, kau tak perlu menguatirkan diriku. Coba kau pikir dulu, bagaimanapun juga aku toh akan pulang ke Rahmatullah, lebih lama beberapa jam, atau lebih cepat beberapa jam, apalah artinya. Toh ada baiknya jikalau aku mewariskan kepandayan dan kekuatan tenagaku kepadamu, supaya kau bisa menjadi seorang yang berguna dalam tingkatan muda pada dewasa ini. Meskipun alasan yang diberikan itu sangat tepat, namun Hei Etiansyang masih menggeleng-gelengkan kepala, tidak mau menerima hadiah yang berarti mengorbankan orang lain itu. Lama Duta Bunga Mawar membujuknya, melihat Hei Etiansyang kukuh dengan pendiriannya, maka ia pura-pura marah dan berkata, Hei elau te, jika kau tidak mau mendengar perkataanku lagi, aku terpaksa akan menggunakan kekerasan kepadamu. Apakah menyalurkan kekuatan tenaga juga bisa menggunakan kekerasan? Maksudku sudah tetap, tetapi kau tidak mau mendengar, terpaksa aku harus menotok dulu jalan darahmu dengan kekerasan aku menyalurkan kekuatan tenagaku. Tetapi dengan kira demikian, karena satu sama lain tak mau bekerja sama, hasilnya mungkin agak kurang, jikalau kau menurut dengan baik, sudah pasti sedikitnya akan mendapat lima bagian. Tetapi jika aku secara paksa, kau hanya akan mendapat tiga bagian saja, itu yang paling banter. Dalam keadaan demikian, meskipun ia merasa berat, ia menerima juga. Katanya sambil mengangguk-anggukan kepala, Loh Chiam Pua, demikian besar budi Loh Chiam Pua kepadaku. Hei E. Tian Siang merasa tak sanggup membalas budimu itu. Maka aku hanya hendak bersumpah di hadapan Loh Chiam Pua, Hei E. Tian Siang bersedia meneruskan cita-cita Loh Chiam Pua, dalam hidup Hei E. Tian Siang akan berusaha untuk membantu. Setiap muda-mudi yang cinta kasihnya tak kesampaian supaya satu sama lain dapat mencapaikan maksudnya. Ucapan ini aku merasa girang sekali dapat mendengar dari mulutmu sendiri. Mari, 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 waktunya sudah tidak banyak. Sebelum aku menyalurkan ilmu kekuatan tenagaku kepadamu, lebih dulu aku hendak mengajarkan kau tiga jurus ilmu silat bunga mawar. Hei E. Tian Siang tahu benar, apabila sudah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya, juta bunga mawar pasti akan menutup meta. Maka lebih dulu harus menurunkan ilmu silatnya tiga jurus gerak tipu bunga mawar, maka ia buru-buru mengerahkan pikirannya untuk menerima pelajaran. Tiga jurus ilmu silat bunga mawar itu adalah ciptaanku sendiri selama aku ada waktu luang. Gerak tipu ke satu dalam ilmu itu dinamakan perempuan hon menangisi dandanannya. Kedua dinamakan bunkun mencuci putera dan ketiga dinamakan bunga mawar berterbangan. Hei E. Tian Siang yang memiliki kepandayaan ilmu silat dan ilmu surat sama baiknya, ia tahu bahwa nama-nama dari tiga jurus itu diambil dari kitab kuno, nama bunga mawar berterbangan itu sangat baru, ditambah dengan duta bunga mawar, restu bunga mawar, makam bunga mawar. Jelas Tian Cheng In Su Chi Hiyang Po ini tindak tanduknya, selama sisa hidupnya semata meta untuk mengenangkan kekasihnya, ialah pendekar bunga mawar yang sudah menutup meta sebagai korban asmara. Sementara itu duta bunga mawar sudah melanjutkan kata-katanya, gerak tipu pertama, khusus digunakan untuk menangkis atau menggagalkan berbagai jenis pukulan yang hebat. Dan gerak tipu kedua khusus untuk melakukan serangan balasan yang hebat. Sedangkan jurus ketiga, digunakan apabila dalam keadaan sudah berbahaya betul, untuk melepaskan diri dari bahaya maut. Sehabis berkata demikian, ia bangkit dari tempat duduknya dan memainkan ilmu silatnya tiga jurus di hadapan He E. Tian Xiang. He E. Tian Xiang begitu menyaksikan pertunjukan ilmu silat itu, ia dapat memahami bahwa ilmu silat tiga jurus itu sesungguhnya bagus sekali dan jarang ada sebelumnya, maka lantas diingatnya baik-baik, Setelah itu ia berkata sambil tersenyum, Lociampua, aku sudah dapat menduga bahwa Lociampua menyuruhku dengan care bagaimana menggunakan ilmu silat tiga jurus bunga mawar itu untuk menghadapi serangan pekutiankun yang paling lihai. Duta bunga mawar memandangnya sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum, Aku tahu, kau memang pintar sekali dan banyak akalnya. Tetapi urusan ini menyangkut nasib seluruh rimba persilatan, runtuh atau bangunnya orang-orang golongan kebenaran, tergantung dalam pertempuran kali ini, maka tindakanmu nanti mengandung arti yang besar sekali. Sebaiknya ceritakanlah dulu kepadaku, dengan care bagaimana kau nanti akan melawan pekutiankun, ini rasanya lebih aman. Hei-e Tiansyang merasa sangat kagum akan tindakan duta bunga mawar yang demikian teliti dan sangat hati-hati. Ia lalu berkata sambil tersenyum, Aku nanti setelah membakar hati pekutiankun dan mengajaknya bertarung dengan suatu syarat menerima serangannya sampai tiga kali. Iblis yang terlalu sombong dan tinggi hati itu, sudah tentu akan menghina aku sebagai seorang muda yang masih belum pengalaman. Serangan pertama paling-paling hanya menggunakan enam bagian dari kekuatan tenaganya. Duta bunga mawar mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Dugaanmu demikian ini, meskipun masuk akal, tetapi kau masih menduga ia menggunakan tenaga enam bagian, sebaiknya kau perhitungkan sampai tujuh bagian, baru aman. Dalam tiga jurus gerak tipu bunga mawar, gerak tipu pertama khusus untuk memunahkan berbagai jenis serangan hebat. Apalagi aku sudah mendapat tambahan kekuatan tenaga locian pua, walaupun pekutiankun menggunakan kekuatan tenaga tujuh bagian, barangkali juga tidak menjadi halangan. Walaupun demikian, tetapi setelah kau menerima saluran kekuatan tenagaku, masih perlu banyak berlatih. Setiap kali mengalami pertempuran seru, berarti tambah sedikit kekuatan tenaga. Jikalau kau tidak banyak berlatih, nanti tiba saatnya, barangkali masih menguatirkan. Jadi, maksud locian pua menyuruhku untuk mencari orang guna diajak berkelai? Hal ini memang paling ku gemari. Tunggu saja setelah aku nanti mengantarkan locian pua pulang, aku akan segera mencari orang-orang golongan Tiam Chong dan Kielian untuk ku ajak berkelahi. Mulai saat ini, aku akan melakukan pertempuran terus, sehingga tanggal 16 bulan 2 tahun depan. Duta bunga mawar telah dibuat geli oleh sikap Hei E. Tian Xiang itu, sehingga tertawa sendiri. Dan sementara itu, Hei E. Tian Xiang telah berkata lagi, nanti setelah serangan pekutian kun ku gagalkan dengan gerak tipu pertama dari ilmu bunga mawar, pasti akan terperanjat. Dan serangan yang kedua dengan sendirinya akan ditambah kekuatannya. Mungkin tidak akan menggunakan tenaga sampai 8 atau 9 bagian. Duta bunga mawar dan mengakui bahwa perhitungan Hei E. Tian Xiang itu memang tepat. Hei E. Tian Xiang berkata pula sambil tertawa, dalam keadaan demikian, maka aku nanti akan segera mengerahkan gerak tipu kedua yang khusus untuk melancarkan serangan pembalasan dengan kekuatan tenaga yang hebat. Aku akan menggunakan sebaik-baiknya, bahkan seluruh kekuatan tenaga yang lociampu salurkan ke dalam tubuhku, ditambah lagi dengan ilmu Kian Tian Xiang dari perguruanku. Mungkin jika bertanding yang ketiga kalinya, iblis yang sombong itu nanti akan terkejut dan akan mengambil langkah seribu, lari terbirik-birik. Kepandayan ilmu silat, jikalau sudah mendapat kemajuan, gampang maju pesat. Kau nanti setelah mendapat tambahan kekuatan tenagaku, ilmu Kian Tian Xiang dengan sendirinya pasti akan bertambah. Kau boleh berusaha sepenuh tenaga, seharusnya dapat menyambut perkutiankun, meskipun ia menggunakan sembilan bagian tenaganya. Tetapi jika serangan dua kali tidak berhasil, iblis perkutiankun itu dalam keadaan terkejut, malu, akan marah, serangannya yang ketiga itu pasti merupakan serangannya yang terhebat dan dilakukan dengan sepenuh tenaga. Kekuatan tenaga dalam iblis tua itu memang sudah mencapai taraf tertinggi. Sedangkan aku hanya mengandalkan nasibku yang beruntung, sudah tentu, pertandingan latihan aku masih kalah jauh, mana sanggup menyambuti serangannya yang dilakukan dengan sepenuh tenaga? Maka aku harus menggunakan jurus ketiga yang khusus digunakan untuk meloloskan diri dari bahaya maut. Duta bunga mawar yang mendengar keterangan itu di wajahnya tersungging senyuman puas, katanya, besok pada tanggal 16 bulan 2 tahun depan, di pertemuan pemukaan partai baru Ceng Tianpei, jikalau Laote benar-benar bisa melakukan apa yang kau katakan tadi, sudah pasti akan dapat membuat perkutiankun lari terbirit-birit karena merasa marah dan malu. Jikalau ia sudah kabur, maka untuk membasmi kawanan penjahat dan iblis itu, kiranya tidak terlalu sulit. Tindakan itu nanti akan membuat dunia persilatan menjadi aman kembali, sedikitnya dalam waktu 20 tahun. Sekarang, waktunya sudah tidak banyak. Marilah kita memulai baik-baik dengan gerak tipu bunga mawar itu. Sehabis berkata demikian, oleh duta bunga mawar ditunjukkan satu persatu, biar Hei E. Tian Xiang bisa melatih dengan bebas. Hei E. Tian Xiang yang mempunyai bakat, ditambah dengan otaknya yang cerdas, hanya menggunakan waktu satu jam lebih saja, sudah berhasil memahami seluruh gerak tipu dari ilmu silat bunga mawar yang ampuh itu. Duta bunga mawar merasa terhibur, ia menarik nafas lega, lalu duduk lagi di atas tempat duduknya dan menyuruh Hei E. Tian Xiang duduk berhadapan dengannya. Mereka berdua duduk bersilah. Duta bunga mawar kemudian berkata sambil tersenyum, Kau sudah ingat betul tiga jurus pukulan bunga mawar ini? Dan sekarang aku akan memulai menyalurkan kekuatan tenagaku ke dalam tubuhmu. Asal kau dengar perintahku, untuk menerima saluran kekuatan tenagaku, dalam waktu singkat sudah akan berhasil. Dan selanjutnya di antara kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Hei E. Tian Xiang waktu itu sudah pandang duta bunga mawar ketiga itu sebagai ayahnya sendiri yang tersayang, maka ketika mendengar ucapan itu, sepasang matanya lantas merah, air matanya hampir mengalir keluar. Hei E. Laote, jangan sedih. Tadi sudah ku katakan bahwa aku ini hanya merupakan seorang yang akan meninggalkan badan kasarku, aku hendak pulang ke Rahmatullah, ini adalah hasil dari jerih payah sebagai murid Buddha, kau seharusnya merasa gembira atas hasilku itu. Dengan perasaan berat, Hei E. Tian Xiang berkata sambil menghela nafas, ucapan Lo Chiang Pue ini sekalipun benar, tetapi bagiku yang baru saja bertemu muka dengan Lo Chiang Pue dan harus tinggal untuk selama-lamanya, apalagi Hei E. Tian Xiang yang sudah menerima budi begitu besar, bagaimana tidak merasa pilu. Mendengar ucapan memilukan itu, duta bunga mawar juga merasa terharu. Tetapi dengan cepat sudah pulih kembali seperti biasa, sambil menatap Hei E. Tian Xiang dan tersenyum, ia berkata lambat-lambat. Hei E. Lao Te, jangan berpikir demikian, kau jangan lupa ucapan Enci Tiong Sanmu itu, di waktu berkumpul kita berkumpul, di waktu berpisah harus berpisah. Hei E. Tian Xiang mendengar ucapan itu, dengan tiba-tiba sadar bahwa orang beragama itu, sebelum berhasil mencapai tingkatan demikian tinggi, paling pantang ada orang membicarakan soal asmara dan perhubungan antara orang lelaki dan perempuan, supaya hatinya jangan sampai tergoyah. Maka terpaksa ia menguatkan perasaannya sendiri, agar jangan sampai mengganggu perjalanan duta bunga mawar. Oleh karenanya, maka ia segera menenangkan kembali pikirannya dan duduk bersilah di hadapan duta bunga mawar. Duta bunga mawar yang menyaksikan keadaan demikian, berkata sambil menggelengkan kepala, Hei E. Lao Te, usiamu memang masih sangat mudah sekali, dengan care dan sikapmu seperti itu, hatimu dah terganggu oleh kawanan iblis, maka sebaiknya kau bikin sikapmu yang sewajar mungkin. Latihanku dan pelajaran agamaku selama beberapa puluh tahun tak akan terusak oleh sikapmu yang menyedihkan tadi. Berkata sampai di situ ia berdiam sejenak, matanya mengamat-amati Hei E. Tian Xiang, lalu berkata lagi sambil tertawa, tetapi setelah aku mulai usahaku untuk menyalurkan kekuatan tenagaku, tidak boleh berbicara lagi. Apakah kau masih ingin bertanya sesuatu hal kepadaku? Hei E. Tian Xiang berpikir dulu, kemudian baru menjawab, Lo Ciampua memiliki kepandaian dan pengetahuan yang demikian hebat, seolah-olah segala urusan sudah diketahui lebih dahulu. Tahukah Lo Ciampua, di mana Tiong San Hui Hengku itu sekarang berada? Meskipun aku sudah mempelajari agama Buddha, tetapi tidak mempunyai pengetahuan seperti dewa. Dari mana aku mempunyai kepintaran untuk mengetahui hal-hal yang belum terjadi? Akan tetapi mengenai diri Tiong San Hui Heng, karena dia telah mendapat perintah untuk mencari Hang Timong Hek Me Cengong, maka ku duga dia tentu berada tidak jauh dari lembah Ling Ciu Kok di gunung Kolekong San. Hei E. Tian Xiang menganggukan kepala, Sementara itu Duta Bunga Mawar sudah berkata lagi, aku sekarang hendak mulai menyalurkan kekuatan tenagaku, terhadap segala kejadian yang terjadi di sekitar dirimu, semua jangan dihiraukan. Asal kau tenangkan pikiranmu dan kerahkan seluruh pikiranmu untuk menerima saluran dari kekuatan tenagaku, itu sudah cukup. Hei E. Tian Xiang menurut. Duta Bunga Mawar lalu mengulurkan tangannya, diletakkan di atas kepala Hei E. Tian Xiang, setelah itu ia berkata pula, tulang-tulang Laote nanti kalau sudah mengeluarkan suara sampai 365 kali, itu berarti sudah berhasil. Aku juga set itu akan berangkat pulang. Kau nanti boleh mendorong dinding sebelah kiri dengan sekuat tenaga, lalu bisa keluar dari dalam kamar ini, tetapi setelah kau keluar dari sini, harap kau di tengah-tengah dinding kanan, melakukan serangan ke udara satu kali. Baru habis perkataannya, Hei E. Tian Xiang segera dapat merasakan bahwa telapak tangan Duta Mawar mengandung hawa hangat dari atas kepalanya, perlahan-lahan menyusup ke dalam tubuhnya, maka dia buru-buru menenangkan pikirannya dan mengerahkan tenaganya. Dengan hawa murni yang ada dalam tubuhnya sendiri untuk memancing hawa hangat yang keluar dari tangan Duta Mawar. Hawa hangat itu dirasakan menyelusuri sekujur tubuhnya dan seluruh aurat nadinya. Tetapi saat kedua kalinya dimulai Hei E. Tian Xiang lantas merasakan bahwa hawa hangat yang telah keluar telah berubah menjadi demikian panas, sehingga dia sendiri hampir tidak tahan, tulang sekujur tubuhnya dirasakan pada pegal-pegal dan linu, saat itu juga menimbulkan suara gemeratakan. Hei E. Tian Xiang telah tahu bahaya, maka buru-buru menenangkan pikirannya dan melupakan segalanya, segala hawa panas dan penderitaan lain yang mengganggu tubuhnya semua tak dihiraukannya. Sungguh aneh, tulang sekujur tubuh Hei E. Tian Xiang telah berbunyi 365 kali, hawa panas yang dirasakan dan segala penderitaannya itu semua telah lenyap dan diganti dengan rasa nyaman, segar dan sehat. Ia tidak lantas bangkit, tetapi duduk bersemedi lagi hingga perasaan tubuhnya semakin segar, baru saja pelan-pelan membuka macu hatinya merasa pilu lagi dari matanya keluar air macu yang deras. Kiranya Duta Bunga Mawar saat itu sudah tidak bernafas lagi. Hei E. Tian Xiang meskipun merasa sedih dan mengucurkan air mata, ia khawatir Sukma Duta Bunga Mawar masih belum pergi jauh, maka ia tidak berani mengeluarkan suara untuk mengganggu, terpaksa ia memandang dan memberi hormat yang penghabisan kali kepada orang tua yang telah melepas budi demikian besar kepada dirinya. Perlahan-lahan dia bangkit, mendorong dinding, sebelah kiri dan kembali lagi dalam goa di luar kamar itu. Setelah berada di luar kamar, menurut petunjuk Duta Bunga Mawar mengayunkan tangan kanan, menggunakan kekuatan tenaga delapan bagian melancarkan serangan ke tengah-tengah dinding. Dinding itu segera terdapat telapak tangannya sedalam satu dim lebih samar-samar juga terdengar suara gemuruh. Hei E. Tian Xiang maju ke depan lagi, tangannya mendorong dinding batu namun sedikit pun tidak bergerak, hingga ia tahu kamar rahasia itu telah tertutup lagi dengan demikian. Jenazah Duta Bunga Mawar telah terkubur di dalam kamar goa itu selama-lamanya. Ketika lagi melihat lagi tanda telapak tangan di dinding tembok, ia tahu pengalamannya sendiri terlalu gaib. Hanya dalam waktu setengah hari saja ia telah mendapat tambahan kekuatan tenaga demikian hebat, seperti melakukan latihan dua tiga puluhan tahun lamanya. Kita tidak tahu bagaimana perasaan hatinya pada waktu itu, untuk menyatakan terima kasihnya kepada Duta Bunga Mawar, di tempat itu juga dia lantas berlutut dan menjura beberapa kali. Setelah selesai melakukan upacara penghormatan, ia teringat kembali kepada pengalamannya selama sehari itu. Mula-mula pertemuannya dengan Hang Tiemong Hekmei Cengong dalam sebuah rumah minum di desa kecil. Dalam keadaan mabuk ia sudah tak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ketika ia mendusin tahu ia telah berada di dalam goa. Dari situ ia bertemu dengan Liok Giok Jie dan akhirnya Liok Giok Jie telah terkena racun berbisa. Setelah itu oleh karena bunga perangsang yang ditemukan tanpa disengaja akibatnya telah melakukan hubungan di luar batas dengan Liok Giok Jie, kemudian oleh Duta Bunga Mawar diterangkan bahwa semuanya itu adalah takdir. Dan, dari itu ia telah mendapatkan pelajaran ilmu silat serta mendapatkan tenaga tambahan dari orang tua gaib itu. Pengalaman Hekmei Cengong selama setengah hari itu benar-benar seperti di dalam mimpi, maka dengan perasaan itu ia lantas berlalu meninggalkan goa yang juga meninggalkan banyak kenangan bagi dirinya. Sekeluarnya dari tempat itu hatinya teringat pula kepada Tiong San Hoi Heng dan Hock Siu Im, ia khawatir karena hubungannya dengan Liok Giok Jie tidak akan dapat pengertian dari Tiong San Hoi Heng dan Hock Siu Im, kalau mau menjelaskan dan memberi pengertian barangkali tidak begitu mudah. Menurut dugaan Duta Bunga Mawar, Tiong San Hoi Heng melakukan perjalanan ke Gunung Kolekong San, maka ia tujukan arahnya ke Provinsi Inlem, maksudnya adalah untuk pergi ke Lembah Langcuwi Koi tempat kediaman Mechengwon dahulu untuk mencari Tiong San Hoi Heng. Tak disangkanya baru saja memasuki Provinsi Inlem sudah menemukan suatu pengalaman yang diluar dugaannya lagi. Hei E. Tian Siang yang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa siang dan malam, waktu lohor tiba-tiba di tempat sejauh 10 tombak di depannya di bawah suatu bukit tertampak sesosok bayangan putih yang bergerak cepat sekali. Bayangan putih itu sangat kecil dan gesit sekali gerakannya, sangat mirip dengan sia opek monyet peliharaan Tiong San Hoi Heng yang dahulu cemburu kepadanya. Dalam gerangnya Hei E. Tian Siang mengerahkan kekuatan tenaga dan memanggil dengan suaranya ring, sia opek jangan pergi, aku berada di sini. Bayangan putih itu ketika mendengar seruan Hei E. Tian Siang malah naik ke bukit tanpa menoleh sama sekali. Hei E. Tian Siang mengira bahwa monyet itu masih marah kepadanya hingga tidak menghiraukan panggilannya. Oleh karenanya maka Hei E. Tian Siang lalu mengejar. Bayangan putih itu melihat ada orang yang mengejar, lantas melompat-lompat dengan gesitnya menuju ke selatan. Hei E. Tian Siang karena sudah melihat dengan tegas, memang bayangan putih itu berupa seekor monyet berbulu putih, ia telah mengikuti ke arah larinya monyet tersebut dan juga mengejarnya dengan kencang-kencang. Meskipun ia telah menemui pengalaman ajaib dan kekuatan tenaganya telah bertambah beberapa kali lipat tetapi karena waktunya masih singkat belum bisa mengerahkan seluruhnya, maka laju larinya hanya sanggup mengimbangi monyet itu. Selama itu masih terpisah kira-kira sepuluh tombak. Kejar-kejaran seperti itu dari waktu lohor sehingga esok pagi entah berapa banyak tempat dan bukit yang telah dilewatinya, Hei E. Tian Siang juga tidak tahu ia telah mengejar sampai di mana. Saat itu ia baru tahu bahwa ia sudah berada di suatu lembah yang letaknya diapit oleh bukit-bukit yang menjulang tinggi ke langit, monyet putih itu begitu masuk ke dalam lembah tiba-tiba berhenti, tidak berjalan lagi. Ia berpaling dan unjukkan sikapnya mengejek kepada Hei E. Tian Siang, bahkan menggerakkan kakinya seolah-olah hendak menyergap. Ketika kerep putih itu berhenti dan membalikan tubuhnya serta mengejek sedemikian rupa, Hei E. Tian Siang baru nampak tegas, ternyata monyet itu bukanlah siaopek milk Tiong San Hui Heng. Kiranya bentuk badan monyet itu memang mirip benar dengan siaopek, hanya warna sepasang matanya yang lain. Kalau matanya siaopek berwarna merah sedang monyet itu berwarna hitam legam. Setelah Hei E. Tian Siang melihat tegas bahwa kerep putih itu bukanlah siaopek, ditertawa geli sendiri. Ia telah menyesali dirinya yang demikian bodoh, apakah itu sudah dibingungkan oleh perasaan sendiri, karena mengingat kepada diri Tiong San Hui Heng, sehingga pikirannya menjadi kabur. Ia tak mau berpikir ke situ dulu, sudah mengejar secara membabi buta, dan sekarang setelah melakukan kejar-kejaran semalam suntuk, ia juga tidak tahu di mana ia berada saat itu. Kerap putih itu memandang marah kepada Hei E. Tian Siang sebentar, dan tiba-tiba mengeluarkan suaranya ring, sepasang kaki depannya diangkat tinggi dan benar-benar telah menyerbu kepada Hei E. Tian Siang. Hei E. Tian Siang yang menyaksikan gerakan yang gesit kerep putih itu mendapat pikiran aneh, ia sengaja menyamai Tiong San Hui Heng yang dapat menundukkan seekor monyet. Karena ada maksud demikian, maka Hei E. Tian Siang tidak balas menyerang melainkan menghindar dengan gesit untuk mengelakan serangan dari kerep putih itu. Kerep putih itu meskipun memiliki gerakan yang sangat lincah dan kepandayan yang cukup tinggi tetapi karena sudah dikejar semalaman oleh Hei E. Tian Siang tampaknya sudah letih sekali, setelah menyerbu beberapa kali tidak berhasil tampak tegas keletihannya. Ia berdiri dengan nafas tersengal-sengal tidak mampu bergerak lagi. Hei E. Tian Siang tiba-tiba teringat bahasa binatang yang pernah diajarkan oleh Tiong San Hui Heng, maka dengan sinar metu dan sikap yang bersungguh-sungguh, menatap kerep putih itu dan dengan ucapan yang sungguh-sungguh pula ia berkata dengan lemah lembut, ha kiri mo, mo kiri ha, ha ke momoku. Sambil mengucapkan bahasa binatang itu perlahan-lahan ia berjalan menghampiri monyet putih itu. Kerep putih itu tidak menduga Hei E. Tian Siang tiba-tiba sikapnya berubah demikian untuk dirinya, sepasang matanya yang hitam besar dikedip-kedipkan sikapnya jelas kebingungan. Hei E. Tian Siang yang menyaksikan keadaan demikian lalu mengira bahwa perkataannya tadi membawa hasil, ia merasa sangat bangga lalu mengulurkan tangan kanannya hendak. Mengelus-elus kepala kerep putih itu. Kerep putih melihat Hei E. Tian Siang semakin mendekati dirinya, sebetulnya ia sudah siap siaga, maka begitu melihat Hei E. Tian Siang mengulur tangannya lagi dianggapnya pemuda itu akan bertindak tidak baik kepadanya, dalam keadaan terkejut tangannya dengan kukunya yang tajam diulurkan untuk menyambar dada Hei E. Tian Siang. Hei E. Tian Siang yang sudah mabok oleh pikirannya sendiri, maka dalam keadaan sangat bangga, ketika diserbu demikian sudah tentu tak berhasil untuk menghindarkan diri. Di dalam keadaan terdesak sedemikian rupa dengan tiba-tiba teringat gerak tipu ilmu silat bunga mawar yang khusus digunakan untuk meloloskan diri dari bahaya. Buru-buru menggerakkan kekuatan tenaga dalamnya kakinya diputar dan orangnya lompat melesat sejauh lima tombak. Kerap putih itu karena serangannya yang dilancarkan berkali-kali itu selalu tidak berhasil terhadap Hei E. Tian Siang sudah mulai merasa gentar, maka selagi Hei E. Tian Siang melompat mundur ia lari ke bagian dalam. Hei E. Tian Siang meskipun sudah tahu bahwa kerap putih itu bukanlah sia opek peliharaan Tiong Sun Hui Heng, tetapi oleh karena sudah tiba di tempat itu ia juga melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam ia ingin melihat tempat apakah yang sebetulnya di dalam lembah itu. Sembari berjalan dengan perlahan-lahan, ia memikirkan apa sebab bahasa binatang Tiong Sun Hui Heng mendadak hilang kemanjurannya? Seandainya ia belum mendapat pelajaran barunya dari Duta Bunga Mawar bukankah tadi dikoyak dadanya oleh kerap putih tadi? Ia berpikir bolak-balik dengan tiba-tiba menemukan sebab-musababnya. Wajahnya merah seketika ia sesalkan dirinya sendiri yang menganggap pintar tetapi sebetulnya bodoh. Tiga patah kata bahasa binatang itu adalah diperuntukkan buat kuda. Tetapi ia menggunakannya untuk bangsa monyet sudah tentu tidak berhasil. Pada saat itu ia sudah tiba di suatu tikungan ketika ia melalui jalan tikungan itu di hadapan. Matanya terbuka suatu lapangan luas dengan pemandangan alamnya yang sangat indah. Dari tempat agak jauh tampak bangunan rumah bersusun yang terletak di lareng bukit dengan dihiasi oleh air manjur. Tempat yang memiliki pemandangan yang demikian indah sangat mengejutkan Hei Etiansyang. Apa yang lebih mengejutkan adalah dalam lembah itu tempat di mana tumbuh pohon bambu, pohon itu seluruhnya berwarna merah, berbeda dengan daun bambu biasa yang berwarna hijau. Baru pertama kali ini Hei Etiansyang melihat daun bambu berwarna merah. Tetapi hatinya seolah-olah mendapat firasat bahwa bambu merah yang dinamakan cutek, juga berarti bambu merah, nama itu seperti pernah dengar. Menghadapi tempat yang demikian indah pemandangan alamnya, dan bangunan-bangunan itu sudah berdiri demikian megahnya, dapat diduga, bahwa penghuni bangunan itu pastilah orang yang mengasingkan diri di tempat itu. Selagi ia berdiri termangu dan terpesona menyaksikan pemandangan itu, dengan tiba-tiba dari jauh terdengar suara bunyi lonceng tiga kali. Seorang nona berbaju putih berjalan keluar dari sebuah bangunan bertingkat tiga. Gerakan nona itu gesit sekali, hanya beberapa kali lompatan sudah berada di hadapan Hei Etiansyang. Nona itu mengawasi Hei Etiansyang sejenak lalu bertanya kepadanya, Chuan datang dari mana? Siap panamamu? Sian Chu telah mengundang kau ke loteng untuk menanyakan sendiri. Hei Etiansyang yang sejak tadi mengawasi saja, ia mendapat kenyataan bahwa kepandaya ilmu silat gadis itu sangat bagus, tetapi ia tidak dapat menduga dari mana asal usul golongan gadis itu, maka ia lalu menjura dan menjawab sambil tertawa. Aku yang rendah Hei Etiansyang, karena mengejar seekor kera putih, hingga kesasar datang kemari. Numpang tanya, Nona, tempat ini tempat apa? Sian Chu mu itu siapakah orangnya? Nona berbaju putih itu membalikan diri dan mengajak Hei Etiansyang ke rumah bertingkat itu, sementara itu mulutnya menjawab, Tempat ini adalah air lautan, nama Sian Chu selamanya tidak diberitahukan kepada orang lain hanya setelah kau bertemu muka sendiri dengannya, kau boleh bertanya sendiri kepadanya. Nama air lautan, mengingatkan Hei Etiansyang kepada dan nama gunung yang diberitahukan oleh Duta Bunga Mawar di dalam Gua Kuno, di Gunung Tai Pasan, teringatlah ia sekarang bahwa nama salah satu dari iblis Perkut Sian Chu. Sian Chu itu berdiam di lembah bambu merah di gunung air lautan ini. Kalau tempat ini benar adanya, apalagi dalam tempat itu terdapat banyak bambu merah, apalagi ditambah dengan keterangan Nona berbaju putih, jelas bahwa dirinya yang mengejar-ngejar kerap putih tidak karuan masuk ke sarang Perkut Sian Chu. Hei Etiansyang yang kesasar dalam lembah bambu merah dan hendak berjumpa dengan salah satu iblis dari tiga orang Perkut Sian Chu, bukan saja merasa keder, sebaliknya semangatnya makin tersabangun. Kiranya sebelum Duta Bunga Mawar menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam tubuhnya memesan padanya, bahwa kalau nanti sudah mendapatkan ilmu silat dan kekuatan tenaganya, masih perlu berlatih. Katanya, setiap kali melakukan pertandingan, kekuatan tenaganya juga akan makin bertambah. Semakin giat latihannya, semakin cepat mendapat kemajuan, jadi di waktu menghadapi lawan tertangguhnya Perkut Tiankun nanti, kepandayan dan kekuatannya sudah mencapai ketaraf yang sama dengan iblis itu. Dan kini ia hendak menjumpai Perkut Sian Chu, bukankah itu merupakan suatu kesempatan baik baginya untuk mencoba kepandayannya sendiri? Akan tetapi dalam keadaan demikian, ia masih ingat dan mengambil keputusan hendak menyimpan dulu kepandayannya ilmu silat bunga mawar jurus ketiga, jangan sampai Perkut Sian Chu nanti mengetahui bahwa dirinya mempunyai kepandayan ilmu silat yang luar biasa. Sementara itu ia sudah mengikuti Nona berbaju putih itu berjalan masuk ke rumah bertingkat itu. Nona itu sangat gesit dan tenang sekali. Di depan pintu tampak dinding bambu halus, di balik tirai samar-samar tampak sesosok bayangan berbaju putih yang sedang duduk bersilah. Gadis berbaju putih yang mengajak Hei Tiansyang masuk ke situ, memberi hormat kepada orang berbaju putih di belakang tirai, seraya berkata, Sian Chu, orang yang datang ini bernama Hei Tiansyang. Sekarang kami datang, harap Sian Chu bertanya sendiri. Hei Tiansyang, mengapa kau kejar monyet kesayanganku hingga menjadi demikian rupa? Hei Tiansyang yang sudah tahu siapa adanya orang itu, maka ia dapat menjawab dengan tenang. Sian Chu ini janganlah sembarangan menegur orang dulu, bagaimana Hei Tiansyang tahu bahwa monyet putih itu ada majikannya? Orang di balik tirai itu mengeluarkan suara dari hidung, lalu bertanya pula, Monyetku putih ini bukanlah sembarangan. Gerak kakinya gesit sekali, juga buas, bagaimana kau dapat mengejar dia, bahkan tidak terluka di tangannya. Manusia adalah makhluk yang paling cerdik, sangat mustahil kalau tidak sanggup menghadapi kera. Keramu itu meskipun memiliki kepintaran dari alam, tetapi aku mempunyai kepandayan ilmu silat, berkata Hei Tiansyang sambil tertawa. Belum habis ucapannya, perempuan berbaju putih yang berada di belakang tirai sudah perdengarkan suara dingin, kemudian berkata, Pada waktu ini, siapa yang berani mengaku memiliki kepandayan luar biasa? Kau ini sebetulnya murid golongan mana? Karena menurut keterangan Duta Bunga Mawar, di dalam upacara pembukaan Partai Cheng Tianpei nanti, pekut Sian Chu ini disediakan untuk melawan suhunya sendiri ialah Hang Poh Chui, maka ketika mendengar ucapan itu, ia lantas berkata sambil tertawa. Suhuku adalah orang kuat nomor satu dalam rimba persilatan pada dewasa ini. Perempuan berbaju putih di belakang tirai itu semakin tidak percaya, dan dengan sikap menghina bertanya. Partai-partai Ngo Die, Kun Lun, Butong, Xiao Ling, Lohu, Suat San, Tiam Chong dan Kielian, siapa yang berani menganggap Partai Kuat nomor satu demikian sombongnya? Hei Tiansyang sengaja memanaskan hati perempuan itu, maka lantas berkata sambil tertawa. Apakah kau kata sombongkan diri? Nama suhuku sangat kesohor dan pernah menggetarkan seluruh jagat. Perempuan berbaju putih itu tanpa menunggu ucapan Hei Tiansyang selesai, sudah memotong. Suhumu sebetulnya siapa? Pak Bin Sinpo Hang Poh Chui, demikian Hei Tiansyang menjawab sambil berdiri tegak sebagai penghormatan kepada gurunya. Oh, nama Pak Bin Sinpo memang betul sangat kesohor. Tetapi kalau mau menganggap dirinya sebagai orang kuat nomor satu, itu masih kuanggap terlalu sombong. Sepasang alis Hei Tiansyang berdiri, katanya dengan suara marah. Kau ini siapa ji kalau kau penasaran, aku pun cukup untuk melawan kau. Nona berbaju putih yang berdiri di sampingnya, ketika mendengar ucapannya itu lantas membentak. Hei Tiansyang, kau jangan anggap dirimu terlalu gagah, karena itu berarti mencari mampus sendiri. Hei Tiansyang pendelikan matanya, dengan sikap lebih sombong ia berkata, Apa terlalu gagah? Aku tidak percaya bahwa di dalam dunia ini ada orang yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari diriku. Ia memang bermaksud hendak membakar hati perempuan berbaju putih itu, maka kata-katanya selalu membakar dan membuat panas hati orang. Benar saja, perempuan berbaju putih di belakang tirai yang mendengar ucapan itu lantas perintahkan gadis berbaju putih untuk membuka tirainya. Gadis berbaju putih menurut, ia berjalan ke sudut rumah, tirai bambu itu perlahan-lahan tergulung naik. Di atas tempat duduk bersema di, tampak duduk seorang perempuan tua berbaju putih. Perempuan itu rambutnya sudah putih semua, akan tetapi wajahnya masih kemerah-merahan bagaikan anak kecil. Bagi seorang ahli tenaga dalam tahu perempuan tua itu sudah memiliki kekuatan tenaga dalam yang tiada taranya. Perempuan tua berbaju putih dengan sinar tajam menatap Hei E. Tianxiang kemudian berkata, Bocah! Tanda petik! Tidak menunggu perempuan itu berkata lebih lanjut, Hei E. Tianxiang sudah berkata dengan alis berdiri. Kau jangan kira pandang aku dari usiaku yang sangat muda sekali, tetapi jejakku sebetulnya sudah menjelajahi seluruh negeri. Tanda petik! Perempuan itu tertawa hambar, kemudian berkata, Sombong benar, kalau kau anggap dirimu sudah banyak. Pengetahuan dan sudah menjelajahi seluruh negeri, Mungkin kau sudah kenal diriku. Hei E. Tianxiang menggunakan kesempatan itu memandang wajah perempuan berbaju putih, semakin lama ia memandangnya, semakin tahu bahwa nenek itu benar-benar adalah seorang yang berkepandaian tinggi, maka ia sengaja pura-pura berpikir dulu, baru berkata, Bukankah kau ini siang suat siang culeng biau-biau perempuan berbaju putih itu tampak sangat terkejut? Katanya sambil tertawa. Kau bocah ini sungguh pintar menebak orang. Sayang aku bukan siang suat siang teje uleng biau-biau, juga bukan. Kiu Tianmo Li Tang siang siang yang namanya sama-sama terkenal dengannya. Hei E. Tianxiang kembali berpikir, lama baru berkata, Jikalau menurut usiamu seperti ini, dan dari nada, Pembicaraanmu, kau pasti merupakan salah seorang iblis. Wanita perkut siang mu yang mempunyai julukan perkut siang cu. Perempuan tua berbaju putih itu sungguh-sungguh tak menduga bahwa dirinya sendiri yang sudah mengasingkan diri demikian lama, masih ditebak jitu oleh Hei E. Tianxiang yang usianya masih muda sekali. Maka ia lalu berkata sambil tersenyum, Asal usulku sudah kau tebak dengan jitu, tahukah kau betapa lihainya perkut siang mu itu? Tentang dirimu dan perkut tiankun serta perkut isu, dalam kalangan Kang Ong tersiar luas delapan baik nyanyian ini. Perkut sincu merasa tertarik oleh cerita Hei E. Tianxiang, maka bertanya, Aku tidak percaya bahwa kami bertiga yang sudah mengasingkan diri beberapa puluh tahun lamanya masih belum dilupakan oleh orang-orang rimba persilatan, coba kau sebutkan bunyi nyanyian itu kepadaku. Hei E. Tianxiang tersenyum dan menganggukan kepala, dengan sembelarangan saja ia mengarang sendiri beberapa patah kata dan dinyanyikannya lambat-lambat. Dua pria satu wanita, tiga iblis tulang putih itu namanya, gagah perkasa menjinakan harimau dan singa, tenaganya. Dapat mematahkan nyamuk dan serangga. Ilmu yang dimilikinya tidak terhingga. Tanda petik. Yang disebut di atas itu juga kata yang mengandung pujian, tetapi juga mengandung ejekan, sehingga perkut sincu yang mendengarkan diam-diam juga merasa geli dan mendongkol. Melihat sikap dan keadaan Hei E. Tianxiang yang sengaja berhenti dan tidak melanjutkannya, perkut siancu merasa heran, katanya. Nyanyian itu katamu ada berapa bait, mengapa baru lima bait sudah kau hentikan? Yang pertama kau dengar tadi, kau dengar mungkin tidak marah. Tetapi bait yang belakangan sangat tidak enak sekali, maka sudahlah tidak perlu kusebut lagi. Sekalipun tidak enak juga tidak halangan, kau lanjutkan saja. Siapa yang bisa? Berkata Hei E. Tianxiang sepatah. Demi sepatah. Perkut siancu tiba-tiba tertawa tergelak-gelak, kemudian berkata, Sudahlah, kau tak perlu bacakan lagi, aku sudah bisa menerkanya. Apa kau juga dapat menebak? Yang dimaksudkan dalam bait terakhir itu apakah bukan Pak Bin Sinpo? Apa yang ku ceritakan padamu tadi adalah sebenarnya mungkin kau kira aku membuat sendiri? Perkut siancu hanya tertawa menyeringai. Hei E. Tianxiang lalu berkata, Jangan tertawa, kau ingin mencoba kepandayan ilmu silatku, barangkali kau nanti ingin tahu bahwa aku tidak omong kosong belaka. Aku tak akan bertempur denganmu menjawab. Perkut siancu sambil menggelengkan kepala. Apa kau tidak pandang mata padaku? Bertanya Hei E. Tianxiang marah. Perkut siancu menatap wajah Hei E. Tianxiang sekian lama, katanya sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Bukan aku tidak pandang mata padamu, itu adalah orang-orang rimba persilatan yang tidak pandang muka gurumu. Hei E. Tianxiang kini yang dibingungkan oleh ucapan Perkut siancu, tanyanya heran. Apa maksud ucapanmu ini? Coba kau ulangi lagi bunyi nyanyian tadi. Hei E. Tianxiang menurut, ia mengulangi kata-kata dalam nyanyian tadi. Tapi kini hanya dibait terakhir memang disebut Pak Bin Sinpo. Betul tidak kataku, bukankah orang-orang rimba persilatan tidak pandang muka gurumu? Mereka hanya mengatakan Pak Bin Sinpo Hangpoh Cui yang dapat menundukkan Perkut Sianmo, sedikit pun tidak terdapat namamu Hei E. Tianxiang yang diikut sertakan, berkata Perkut Siancu sambil tersenyum. Mendengar jawaban itu Hei E. Tianxiang tak dapat berkata apa-apa. Baru saja ia hendak membuka mulut lagi, Perkut Siancu sudah berkata lagi sambil tertawa. Tetapi meskipun aku sendiri tak mau turun tangan denganmu, kau masih ada kesempatan untuk menunjukkan kepandayanmu. Mendengar itu, semangat Hei E. Tianxiang terbangun. Dengan sepasang alis berdiri ia mendengarkan ucapan Perkut Siancu lebih lanjut. Berkatalah Perkut Siancu seterusnya, Pak Bin Sinpo Hangpoh Cui adalah gurumu. Betapa tinggi kepandayan gurumu, barangkali selisih tidak begitu jauh dengan aku sendiri, asal kau mau, kau boleh main-main beberapa jurus dengan muridku. Hei E. Tianxiang alihkan pandangan matanya kepada Nona berbaju putih yang tadi mengajaknya datang kemari, lalu bertanya, Apakah kau suruh aku bertanding dengan Nona ini? Perkut Siancu tertarik, dan berkata kepada Nona berbaju putih itu, Engji pergilah kau bentuk barisan di atas barisan tulang. Itu kau boleh coba-coba kepandayan Hei E. Tianxiang murid seorang gaib nomor satu di Rimba Persilatan, Pak Bin Sinpo Hangpoh Cui, sebetulnya memiliki berapa tinggi kepandayan? Gadis itu menerima baik perintah gurunya sambil membongkokkan badan, setelah itu berjalan keluar. Selagi Hei E. Tianxiang hendak mengikut, Perkut Siancu sudah menunjuk kepada tempat duduk yang kecil di samping kanan dirinya, lalu berkata, Muridku Sam Heng tadi pergi membentuk barisan tulang, masih memerlukan sedikit waktu. Duduklah kau di tempat ini lebih dulu untuk bersemedi, barangkali bisa memulihkan tenagamu yang tadi sudah kau gunakan untuk mengejar kera putih, supaya kalau mengadakan pertandingan nanti adil. Hei E. Tianxiang mendengar ucapan itu, ia memandang kepada Perkut Siancu beberapa kali. Perkut Siancu bertanya sambil tersenyum. Untuk apa kau mengawasi aku? Kiraku, kepandayan ilmu silat yang sudah dilatih mencapai taraf seperti kalian ini, meskipun dari golongan iblis, setidak-tidaknya sudah harus memiliki kedudukan sebagai ketua golongan itu. Perkut Siancu tertawa menyeringai, dengan tiba-tiba seperti teringat sesuatu, lalu bertanya kepada Hei E. Tianxiang. Tahukah kau bahwa delapan partai besar rimba persilatan pada dewasa ini, dan dua di antaranya ialah Tiamcong dan Kielian hendak menggabungkan diri dan membentuk partai gabungan yang dinamakan Partai Cheng Tianpei? Hei. Kabarnya waktu itu sudah mengambil keputusan pada nanti tanggal 16 bulan 2 tahun depan, akan dilakukan upacara pembukaan, sekalian hendak mengumpulkan semua tokoh-tokoh rimba persilatan seluruh negeri untuk menghadiri pertemuan itu? Aku bukan saja tahu, bahkan sudah mengambil keputusan, nanti pada waktunya aku pun akan datang hadir, menjawab Hei E. Tianxiang sambil menganggukan kepala. Apakah guru Mupak Bin Sin Pohang Poh Cui juga akan hadir? Pasti datang, kiraku kalian berdua nanti boleh bertempur sepuas-puasnya di depan guawas yang suatong, menjawab Hei E. Tianxiang sambil mengangguk-anggukan kepala. Perkut Siancu tampaknya sangat girang sekali, kemudian berkata sambil tertawa. Aku rasa, aku sudah menemukan tandingan yang tepat, sayang sejak itu Perkut Isu dan Perkut Tian Kun belum ada orang yang melawan, mereka akan mengiri terhadapku. Perkut Isu dan Perkut Tian Kun semuanya sudah mendapat lawan sendiri, berkata Hei E. Tianxiang sambil tertawa. Perkut Siancu terkejut, ia bertanya dengan perasaan terheran-heran. Siapakah yang akan menjadi lawannya? Ketua-ketua dari delapan partai besar masih belum sanggup menjadi lawan Perkut Isu atau Perkut Tian Kun. Mengenai lawan mereka berdua, aku boleh tunjukkan mulai sekarang. Yang satu adalah Tiangewe A. Chengmo Tiong San Seng. Aku kenal. Tiangewe A. Chengmo ini namanya sangat kesohor, agaknya selisih tidak banyak dengan gurumu sendiri. Dan satu lagi, Hei E. Tianxiang sebetulnya hendak mengatakan dirinya sendiri. Tetapi kemudian ia berpikir lain, ia selalu menjunjung nama Duta Bunga Mawar, maka lalu menyebutkan nama jago tua itu. Yang satu adalah Tian Cheng Kiesu Chiehiyampo. Perkut Siancu yang mendengar jawaban itu bukan kepalang terkejutnya, tanyanya. Kabarnya Chiehiyampo sudah menutup mata, bagaimana masih berada dalam dunia. Tentang Chiehilo Chiehiyampo itu masih segar bugar, ia berdiam di lembah kematian dekat gunung Conglem, mengapakah sumpai dia mati? Sepasang alis Perkut Siancu dikerutkan, tanyanya pula, kalau benar ia masih ada di dalam dunia, maka orang. Orang yang namanya sama-sama kesohor dengannya ialah. Go Bo Anciu dan Bu Cheng Kiam Hek Bo Chun Yang, apakah juga masih hidup? Tentang mereka berdua, memang sudah lama meninggal dunia. Perkut Siancu menarik nafas lega, katanya. Dahulu aku pernah bersumpah dengan Bu Cheng Kiam Hek Bo Chun yang tidak akan bertemu muka untuk selama-lamanya. Untuk dia sekarang sudah tiada, jikalau tidak, keramaian di depan Goa Wasiang Suatong nanti, aku terpaksa tidak akan turut hadir, mendengar ucapan demikian, dalam hati He E Tiansyang merasa menyesal, dia sesalkan dirinya sendiri, mengapa ia tadi tidak membohongi padanya bahwa Go Bo Anciu dan Bu Cheng Kiam Hek Bo Chun Yang, dikatakan saja mereka masih hidup. Jikalau dengan nama-nama mereka berhasil mencegah kedatangan Pekut Tiankun, bukankah tidak perlu lagi memerlukan dirinya turun tangan sendiri? Berpikir sampai di situ Nona berbaju putih yang bernama Tameng yang pergi, sudah berjalan kembali ke dalam rumah dan memberi hormat kepada Pekut Sian Chu untuk melaporkan bahwa barisan tulang itu sudah selesai. Pekut Sian Chu menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Tunggu, kau sediakan lagi dua tempat tidur es, sama perapian yang besar apinya dan 72 butir jit kuat kancu. Tameng sambil menganggukan kepala, dia mga merasa heran dan bertanya. Sian Chu hendak mengadu Hiankang dengan siapa? Pekut Sian Chu menunjuk Hei Etiansyang sambil berkata, Sekarang bocah ini tampaknya bukan dari golongan sembarangan, apabila kau masih terkalahkan olehnya di atas barisan tulang, aku akan mengajaknya duduk di atas pembaringan es, main-main peluru api. Apakah Sian Chu mengijankan muridmu menggunakan ilmu Pekut Pet Sian Jiao? Pekut Sian Chu berpikir dulu, kemudian menjawab sambil tersenyum. Ilmu Pekut Pet Sian Jiao itu meskipun luar biasa hebatnya, tetapi bocah ini yang sudah mengeluarkan omongan besar, pasti memiliki kepandayan yang berarti. Seharusnya ia tak takut menghadapi apa saja, maka aku mengijankan kau menggunakannya. Tameng memandang Hei Etiansyang dengan sinar matu dingin, lalu memberi hormat kepada Pekut Sian Chu, dan setelah itu ia mengundurkan diri keluar dari rumah bertingkat itu. Pekut Sian Chu berkata kepada Hei Etiansyang, kau sudah mempropagandakan gurumu Pak Bin Sinpo demikian hebat, juga kau anggap dirimu sendiri hebat sekali. Sekarang apa salahnya kau coba main-main beberapa jurus dengan muridku di atas barisan tulang Pekut Teng? Hei Etiansyang tahu, sebagai murid Pak Kut Sian Chu gadis berbaju putih itu meskipun usianya masih sangat muda, tetapi kepandayan ilmu silatnya mungkin tinggi sekali, dan karena ia sendiri pikir tidak mau menggunakan jurus ketiga dari ilmu silat bunga mawar, maka untuk menghadapinya perlu berlaku hati-hati sekali. Hei Etiansyang bersedia menggunakan kemampuannya yang ada untuk menerima pelajaran nonat tam di atas baris tulang. Pekut Sian Chu tersenyum tidak berkata apa-apa, ia bangkit lambat-lambat dari tempat duduknya, lalu mengajak Hei Etiansyang berjalan ke belakang rumahnya. Di belakang rumah itu terdapat sebuah tanah lapang yang dilapisi oleh pasir yang sangat halus sekali, di atas tanah berpasir itulah ditancapi 72 batang tulang. Tulang itu ditancapkan sedemikian rupa, merupakan bundaran bagaikan bentuk telur. Tulang-tulang itu panjangnya kira-kira dua kaki, tetapi bukan seluruhnya sama panjangnya, agaknya terdiri dari tulang-tulang bagian paha binatang dan manusia. Ditancapkan dalam tanah berpasir itu tidak lebih dari satu dim dalamnya. Ini berarti mudah sekali jatuh, jikalau tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah betul-betul sempurna, jangankan bertanding di atasnya sambil berlari-lari, sedangkan untuk berjalan di atasnya saja sudah tidak mudah, yang lebih menyulitkan ialah bentuk tulang-tulang itu merupakan bentuk barisan WEHW acang dan sejenisnya, tulang-tulang itu terpisah demikian rupa satu sama lain, ada yang lebih tinggi, juga ada yang lebih pendek. Jelas apabila perhatiannya ke tulang-tulang di atasnya, harus membagi perhatiannya ke tulang-tulang yang hendak diinjak oleh kakinya. Maka kekuatan tenaga yang digunakan untuk menghadapi lawannya, dengan sendirinya harus dikurangi. Pekut Sian Chu melihat Hei E. Tiansyang mengerutkan alisnya, tahu bahwa pemuda itu sudah melihat betapa lihainya barisan tulang itu, maka lantas berkata sambil tersenyum, kalau kau murid seorang guru silat ternama, seharusnya sudah bisa lihat bahwa barisan tulangku ini berbeda sekali dengan barisan-barisan sejenisnya yang biasa. Tanda seru. Barisan perkut Ceng ini di bagian dua kepala, tengahnya berbentuk bundar, menancap sedikit sekali di dalam tanah, tulang-tulang yang ditancapkan demikian rupa, kekuatannya menerima tenaga injakan, rupanya mirip dengan barisan lohan swatian Ceng, akan tetapi tinggi pendeknya terpisah-pisahnya yang berbeda jauh terhadap gerak kaki orang yang bertempur merupakan handi cap yang sangat besar. Masih untung aku sudah mempunyai latihan ilmu meringankan tubuh lengfo P.O., mungkin masih sanggup main-main mengawani beberapa jurus kepandaian nonatam, juga untuk belajar kenal serangannya perkut Cap Sajiao. Tameng perdengarkan suara tertawa dingin, badannya bergerak, dengan sangat ringan sekali sudah lompat ke atas tulang perkut Teng. Hei ee Tiansyang sejak penemuan geibnya di dalam peti mati, kekuatan tenaganya sudah banyak bertambah. Ditambah lagi dengan penemuan yang terakhir dengan duta bunga mawar yang kemudian mendapat saluran kekuatan tenaga dalam orang tua itu sudah tentu baik kepandaian ilmu silatnya maupun kekuatan tenaga dalamnya sudah tak dapat dibandingkan dengan yang dahulu. Di luar pengetahuannya sendiri, kekuatan tenaga dalamnya pada waktu itu bisa dijajarkan dengan para ketua partai besar. Ditambah lagi karena ada maksud hendak mempertunjukkan kepandainya, maka ketika melompat dan melayang di tengah udara, dengan seolah-olah dewa terbang, dengan gerakannya yang sangat mencengangkan sudah berada di atas tulang. Ilmu meringankan tubuh yang dipertunjukkan itu benar saja sangat mengejutkan pekut Sian Chu, bahkan tameng yang lompat lebih dulu di atas terancapan tulang-tulang dalam hati merasa bergelebar. Melakukan pertempuran di atas tulang-tulang yang ditancapkan demikian rupa, sebelum dimulai kedua pihak lebih dulu harus memikirkan letak-letaknya setiap tulang yang menancap di tanah, supaya dapat mengukur berapa dalam bagian yang menancap di tanah, berapa kekuatan yang sanggup menerima tenaganya. Hei ee Tian Xiang yang sangat cerdik, selama berjalan berputaran di atas tulang-tulang itu, sudah merasakan betul, bahwa tinggi pendeknya dan jauh dekatnya sukar sekali diinjak, apabila kurang hati-hati, pasti akan jatuh tergelincir. Dalam keadaan demikian, jikalau ia tidak hati-hati pasti akan terjungkel di tangan lawannya, maka ia lalu memikirkan suatu akal untuk mengurangi kesalahannya sendiri. Selagi masih memikirkan caranya, selama ia berjalan di atasnya, dia mendam mengerahkan ilmunya Sin Kong Simhuat, tulang-tulang yang agak tinggi diinjak dengan menggunakan tenaga lebih kuat, supaya menancap lebih dalam, dan menjadi agak rata dengan yang pendek, tetapi jarak yang jauh dan dekat ia tidak berdaya untuk memperbaiki. Tameng yang menyaksikan tindakan Hei E. Tian Xiang, diam-diam mengagumi ketelitian pemuda itu, tetapi ia juga merasa gemas atas kelicikannya, di samping itu ia juga tahu. Benar bahwa pemuda itu memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna, agaknya tidak mudah untuk dihadapi. Maka diam-diam mengerahkan ilmunya Pekut Hian Kang, dikerahkan kedua tangannya untuk menghadapi lawan tangguh itu. Sementara itu Hei E. Tian Xiang sudah menginjak satu persatu tulang yang menancap di tanah yang jumlahnya 72 itu, lalu kembali ke tengah-tengah. Selagi hendak bicara dengan Tameng untuk mempersilahkan ia membuka serangannya, tetapi ketika matanya melihat gadis itu, dalam hati mendadak terkejut. Dalam hatinya berpikir, gadis itu kulitnya semula agak sedikit kemerah-merahan, tetapi mengapa dalam waktu sekejap metu dengan tiba-tiba sudah berubah demikian pucat, bagaikan kulit mayat. Selagi dalam keadaan terkejut dan heran, Tameng sudah menggulung lengan bajunya, dari jarak agak jauh melakukan serangannya yang menyambar dengan tangan. Pada waktu itu kedua pihak berdiri terpisah kira-kira tiga kaki, Hei Etiansyang dengan mendadak merasakan sekujur badannya menjadi dingin, dan semangatnya seperti terbang, ia baru tahu bahwa serangan yang dinamakan Pakut Cap Sejauh itu benar-benar memiliki pengaruh demikian hebat, maka buru-buru menenangkan pikirannya dan mengerahkan kekuatan tenaganya untuk memberikan perlawanan. Matanya terus menatap Tameng, sementara mulutnya menunjukkan senyuman yang sangat jumawa. Ilmu Pakut Cap Sejauh yang dimiliki oleh Tameng terbagi dari ilmu-ilmu yang ada wujudnya dan tiada wujudnya dua jenis, gerakan pertama yang dilakukan tadi, termasuk jenis yang tak berwujud, harus menggunakan kekuatan tenaga dalam kira-kira sembilan bagian dari seluruh kekuatan tenaganya. Semula ia melihat Hei Etiansyang sekujur tubuhnya menggigil, ia mengira bahwa serangannya tadi sudah membawa hasil. Di luar dugaannya, bahwa lawannya itu hanya menunjukkan sikap terkejut saja, segera diganti dengan senyumnya yang sangat jumawa. Apalagi matanya itu memandang dirinya, seolah-olah mengandung sikap mengejek. Sepasang pipi Tameng lantas menjadi merah, serangannya pekuat cap sejauh dari yang tidak berwujud menjadi yang berwujud. Sepuluh jari tangannya yang runcing semua meluncurkan hembusan angin yang sangat dingin, dengan suatu gerakan menerkam, menyerbu Hei Etiansyang. Terhadap serangan kedua itu Hei Etiansyang tak mau menyambuti dengan kekerasan, ia terpaksa menggeser kaki dan badannya turut menggeser miring. Dengan menggunakan ilmu perguruan Pak Bin Sinpo yang dinamakan Tian Liong Chuan mengelakkan diri dan melompat melewati tiga batang tulang. Gerakan Tian Liong Chuan itu memang luar biasa sekali indah dan hebatnya, ditambah lagi kekuatan tenaga dalam yang telah mendapat kemajuan demikian pesat, sudah tentu tampak semakin hebat. Maka sesaat itu Tameng hanya tampak berkelebatnya bayangan Hei Etiansyang, serangannya dengan gerakan menerkam tadi sudah mengenakan tempat kosong. Sedangkan pekut Sian Chu yang menyaksikan dari samping, diam-diam juga mengagumi gerakan Hei Etiansyang yang luar biasa itu. Hei Etiansyang dalam jurus pertama tadi menggunakan ilmunya Hian Keng untuk melawan serangan lawannya. Sedang jurus kedua menggunakan ilmu yang diturunkan dari Pak Bin Sinpo ialah ilmu Tian Liong Chuan untuk mengelakan serangan hebat lawannya dan jurus ketiga ia sudah mulai melancarkan serangan pembalasan, ujung. Kakinya menginjak sebatang tulang, ia lantas memutar badannya, lengan tangan kiri mengibas ke belakang, dari situ mengeluarkan hembusan tenaga dalam tak berwujud, tetapi mengandung kekuatan yang hebat sekali. Tameng yang tak berhasil dalam serangan pertama, demikian pula dalam serangan kedua, bagaimana umumnya sifat anak perempuan yang selalu ingin menang sendiri, selagi lompat melesat mengejar Hei Etiansyang dengan maksud hendak menggunakan serangan yang paling hebat sebelum Hei Etiansyang memperbaiki kedudukannya, ia pikir dengan demikian mungkin bisa saja tubuhnya melesat tinggi melancarkan serangannya, hembusan angin yang hebat sudah menggulung dirinya.